Dalam kondisi tidak terlihat, dua manusia dan satu serigala itu sama sekali tidak terhalang. Mereka tidak hanya berhasil memasuki rumah teh dengan lancar, tetapi mereka juga berhasil memasuki cangkir teh di dalamnya. Hal anehnya adalah, mereka tidak melihat wanita berpakaian merah di taman atau kedai teh di luar. Mungkinkah dia ada di atas? Karena itu, mereka berdua dan serigala itu memasuki lantai dua tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Ada banyak tamu yang minum teh di lantai dua tetapi mereka tetap tidak melihat wanita berbaju merah. Bagaimana situasinya? Mereka berdua dan si serigala memandang sekeliling, wajah mereka penuh kecurigaan. Tiba-tiba, Kinfei yang melihat tangga menuju lantai tiga. Langsung, mereka memasuki lantai tiga. Tidak ada tamu di lantai tiga. Kosong. Mereka berdua dan serigala itu berdiri di dekat pagar dan melihat sekeliling. Akhirnya, mereka menemukan pintu yang setengah tertutup di depan mereka. Karena itu, mereka berjalan mendekat. Lewat pintu, mereka bisa melihat bahwa itu adalah ruang belajar. Ada meja dan rak buku di sebelah kiri dan meja kopi serta set teh di sebelah kanan. Tampak sangat rapi dan bersih serta tercium bau dupa yang harum. Mereka berdua dan serigala itu saling memandang dan berjalan masuk dengan tenang. Tidak ada seorang pun di ruang belajar. Namun, Kinfei yang memperhatikan bahwa teko di atas meja kopi masih menggelegak dan masih ada setengah cangkir teh. Cangkir teh itu panas dan jelas bahwa teh itu baru saja dituang. Ini aneh. Ini seharusnya menjadi tempat di mana pemilik rumah teh beristirahat. Mengapa aku tidak melihat seorang pun? Serigala bermata putih bergumam. Orang gila itu melepaskan Kinfei yang dan muncul dari keadaannya yang tak kasat mata. Ia berjalan ke depan rak buku dan memandanginya sebentar. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, Astronomi, geografi, puisi, sejarah kuno, ada berbagai macam buku di sini. Sepertinya master lantai ini benar-benar seorang sarjana. Jangan bicara omong kosong ini. Aku hanya ingin tahu ke mana orang ini pergi. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Orang gila itu menoleh ke meja dan sedikit tertegun. Dia segera melambaikan tangan ke Kinfei yang dan Serigala bermata putih. Kemarilah. Kinfei yang dan Serigala bermata putih tercengang. Mereka segera berjalan mendekat dan melihat empat harta karun ruang belajar diletakkan di atas meja. Selembar kertas putih diletakkan datar di atas meja, dan batu tinta diletakkan di atasnya. Di atas batu tinta itu, ada kuas tulis yang sangat indah. Ada beberapa baris kata di kertas itu. Saudara Kin, saya tahu bahwa penampilan Xiao Ying sebelumnya tidak dapat luput dari pandangan Saudara Kin. Anda pasti akan kembali diam-diam untuk menyelidikinya, jadi saya akan pergi dulu. Saudara Kin, mohon jangan selidiki asal-usul saya lebih jauh. Jika waktunya tepat, saya akan muncul dan menjelaskan semuanya. Juga. Saat ini, pavilion teh dapat dianggap sebagai tempat terkenal bagi para sarjana di kota Lautan Awan. Sungguh akan sangat disayangkan jika tempat itu ditutup begitu saja. Jadi, saya akan memberikannya kepada Saudara Kin dan meninggalkan bibit teh Longjing. Saya harap Saudara Kin dapat menanganinya dengan baik. Saya harap Jun Mo Nian bisa bertemu denganmu lagi. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tercengang ketika mereka melihat isinya. Bukan saja mereka tidak menemukan orangnya, mereka malah mendapat masalah seperti itu. Terlebih lagi, orang ini cukup perhatian dan meninggalkan bibit teh jenis Longjing untuk mereka. Orang ini pintar, dia tahu kita akan datang, jadi dia langsung kabur. Orang gila itu tersenyum pahit. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih juga keluar dari keadaan tak terlihat mereka. Qin Fei Yang melirik ke meja. Ada tas kosmos di samping batu tinta. Kemudian, dia mengambil tas kosmos dan membenamkan indra ilahinya ke dalamnya. Ada lebih dari seratus pohon muda yang tergeletak dengan tenang di dalamnya. Setiap satu dari mereka hanya setinggi telapak tangan. Mereka berwarna putih salju dan tampak seperti terkondensasi oleh embun beku. Mereka memancarkan cahaya ilahi yang mengejutkan. Apakah ini bibit teh dari bibit teh Longjing? Serigala bermata putih menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Qin Zi kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia tidak menyangka akan tertipu. Tuan rumah ini benar-benar pintar. Dia benar-benar tahu bahwa penampilan wanita berbaju merah itu tidak bisa lepas dari pandangannya. Saya sangat bersedia menerima bibit teh ini, tetapi pavilion teh ini. Qin Fei Yang sama sekali tidak tertarik. Dia mungkin sebaiknya memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Kalau begitu, kita pergi saja. Kata Serigala bermata putih. Orang gila itu merenung dan berkata, Menurutku, sebaiknya kita tetap menjaga pavilion teh. Karena jika kepala rumah ini ingin menemukan kita, dia pasti akan datang ke pavilion teh terlebih dahulu. Menahanmu di sini untuk mengurusnya. Serigala bermata putih bertanya. Aku. Wajah orang gila itu menegang dan dia berkata dengan nada meremehkan, Saya seorang peminum. Bagaimana saya bisa tertarik mengurus kedai teh? Bukankah Qin Zi kecil suka minum teh? Dia di sini. Apakah menurutmu aku ingin berbicara denganmu? Qin Fei Yang memutar matanya ke arah orang gila itu. Dia memang suka minum teh, tetapi minum teh dan mengurus kedai teh adalah dua hal yang berbeda. Siapa bilang peminum teh suka membuka kedai teh? Orang gila itu tersenyum malu. Qin Fei Yang merenung sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba menatap orang gila dan Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, Aku memikirkan seseorang. Siapa? The man and the wolf look at him suspiciously. Qin Fei Yang tidak menjawab, dia langsung mengeluarkan batu transmisi suara. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Yue Qing. Qin Dage, kakak Mo, kakak Raja Serigala. Wajah Yue Qing penuh dengan senyuman. Apakah kamu masih di benua barat? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ya. Ada apa? Yue Qing menganggup dan bertanya. Memang ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Karena kamu berada di benua barat, mintalah miau-miau untuk datang ke pavilion teh sekarang. Aku akan menunggunya di ruang belajar di lantai tiga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pavilion teh. Yue Qing tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, Maksudmu pavilion teh di pinggiran kota timur. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Yue Qing menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan mengangguk. Baiklah, aku akan mengirim pesan ke miau-miau. Sekitar beberapa saat kemudian, seorang wanita berpakaian warna-warni berjalan memasuki pavilion teh dengan dingin. Bukankah ini pemilik menara Tianyu, Yi Miao? Mengapa dia datang ke pavilion teh? Dia memang sangat cantik dan memiliki bakat yang luar biasa. Jika aku bisa menikahinya, aku akan terbangun sambil tertawa dalam tidurku. Dengan kedatangan Yi Miao, pavilion teh langsung menimbulkan keributan. Namun Yi Miao menutup telinga terhadap semua ini. Dia langsung masuk ke pavilion teh, naik ke lantai tiga, menemukan ruang belajar, dan segera berjalan ke pintu ruang belajar. Melihat Qin Fei Yang, Lin Mengya, dan serigala bermata putih di dalam, ekspresi dinginnya tiba-tiba mencair. Dia seperti kuncup bunga yang indah dan penuh pesona. Qin Fei Yang merasakan aura Yi Miao. Dia menoleh untuk melihat Yi Miao, yang berdiri di pintu, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu berdiri di luar? Cepat masuk. Yi Miao menganggup dan berjalan cepat. Dia terkekeh dan berkata, Qin Fei Yang, Saudara Mo, Saudara Raja Serigala, kalian memamerkan kekuatan tak terkalahkan kalian di Pulau Bangau Putih belum lama ini. Sekarang kekuatan itu menyebar di semua kota besar. Itu hanya masalah kecil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menyerahkan surat yang ditinggalkan oleh pemilik pavilion teh kepada Yi Miao. Yi Miao mengambil surat itu dengan curiga. Dia menundukkan kepalanya dan membacanya. Dia bertanya dengan bingung, apa maksudnya ini? Apakah Anda tahu pemilik tempat ini? Saya tidak mengenalnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa dia memberimu pavilion teh? Yi Miao tiba-tiba merasa sedikit bingung. Mungkin karena aku populer. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, tapi aku benar-benar tidak tertarik dengan hal-hal ini. Jadi aku memintamu untuk datang dan melihat apakah kamu punya waktu untuk membantuku mengurusnya. Ini. Tidak ada masalah dengan waktu, tapi saya tidak tahu banyak tentang cara minum teh. Saya khawatir. Yi Miao sedikit ragu-ragu. Siapa bilang kalau mengelola kedai teh harus tahu tentang teh? Selain itu, Anda dapat meminta bantuan seseorang yang mengerti teh untuk mengelolanya. Singkatnya, aku akan memberimu pavilion teh sekarang. Kau dapat mengelolanya sesuai keinginanmu. Aku tidak akan keberatan meskipun itu termasuk dalam aset menara Tianyu. Sedangkan untuk teh longjing, saya rasa seharusnya ada banyak di gudang pavilion teh. Anda dapat menggunakannya dengan hemat. Ketika bibit teh di pihak saya sudah tumbuh, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Tentu saja, Anda juga bisa mencari daun teh lainnya. Bagaimanapun, dengan status dan sumber keuangan Anda saat ini, tidak sulit untuk menemukan teh yang sebanding dengan teh longjing. Dengan itu, Qin Fei Yang membiarkan serigala bermata putih membuka lorong ruang waktu. Qin Da Ge, Aku. Yi Miao buru-buru memanggil, tetapi Qin Fei Yang dan serigala bermata putih tidak menanggapi. Mereka memasuki lorong ruang waktu tanpa melihat ke belakang dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, Yi Miao tidak dapat menahan perasaan lucu. Dia tidak menyangka ada sesuatu yang membuat kedua orang ini dan seekor serigala takut. Sebenarnya, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak takut, mereka hanya merasa itu merepotkan. Berdengung. Batu pemancar suara ilahi berbunyi. Yi Miao mengeluarkan batu pemancar suara ilahi dan bayangan virtual Yue Qing pun muncul. Yue Qing bertanya, Apakah kamu pernah ke pavilion teh? Saya sekarang ada di pavilion teh. Yi Miao tersenyum pahit. Bagaimana dengan Qin Da Ge dan yang lainnya? Yue Qing bertanya. Mereka melarikan diri. Yi Miao menggelengkan kepalanya. Kabur. Bagaimana situasinya? Yue Qing mencurigakan. Yi Miao Miao menjelaskan situasinya secara singkat. Hah. Yue Qing tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan salahkan mereka. Lagi pula, mereka hanya membuang-buang waktu mengurus kedai teh. Karena Qin Da Ge dan yang lainnya telah memberikan pavilion teh kepada kita, maka kita akan berusaha sebaik mungkin dan mengurusnya dengan baik. Itulah satu-satunya cara. Yi Miao tersenyum tak berdaya. Sebenarnya, ini juga merupakan peluang bagi menara Tianyu kami. Saya berpikir, sekarang menara Tianyu telah stabil di benua barat dan timur, haruskah kita memperluas bisnis kita? Teh, menurutku itu pilihan yang bagus. Yue Qing berkata sambil tersenyum. Yi Miao sedikit terkejut. Dia berkata dengan curiga, meskipun menara Tianyu telah stabil di benua barat dan timur, kita belum menetap di benua selatan dan utara, kan? Meskipun kita memiliki Qin Fei yang sebagai pendukung, dan tidak akan menjadi masalah untuk memasuki benua selatan sekarang, jika kita bertindak terlalu tergesa-gesa, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan para naga. Lagi pula, kita berdua tidak punya kekuatan atau pengaruh, dan kita tidak punya kekuatan yang besar. Sulit bagi mereka untuk tidak mencurigai kita. Yue Qing berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Yi Miao menganggup dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu dulu. Dalam beberapa hari, aku akan kembali dan bermain denganmu. Pada saat yang sama, aku akan merencanakan pengembangan pavilion teh. Karena sudah jatuh ke tangan kita, tentu saja tidak mungkin hanya kota laut awan. Yue Qing tersenyum. Oke. Yi Miao mengangguk. Di luar kota, di atas gunung besar. Qin Fei Yang, si gila, dan si serigala bermata putih berdiri di kehampaan, menatap kota laut awan dengan senyum di wajah mereka. Mereka akhirnya terbebas dari masalah ini. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menatap si gila, dan berkata, aku akan pergi ke dunia kura-kura hitam terlebih dahulu. Tanyakan kepada guru dan yang lainnya tentang koordinat benua utara. Pergi ke benua utara nanti. Si orang gila tercengang. Bukankah pemuda itu meminta kita untuk pergi melihatnya? Kalau begitu, mari kita lihat. Siapa tahu, kita mungkin mendapat keuntungan yang tak terduga. Qin Fei Yang tersenyum dan memasuki dunia penyu hitam untuk menemukan Pei Dasen dan Pei Hongyu. 3592. Apa ini? Ketika Qin Fei Yang menyerahkan tas kian kun kepada saudara-saudara Pei, saudara-saudara itu merasa curiga. Ini adalah bibit teh. Anda harus mengolahnya dengan baik. Tidak ada satupun yang bisa mati. Qin Fei Yang memberi instruksi. Jika itu anggur, sekalipun itu minuman yang nikmat, dia tidak akan peduli. Tetapi tehnya berbeda. Dan ini adalah teh Yulu Longjing yang dikenal sebagai raja teh. Dia pernah meminum teh Yulu Longjing sebelumnya, dan rasanya tidak lebih buruk dari embun abadi surgawi. Ketika kedua bersaudara itu mendengar ini, mereka segera berkata dengan tegas, Tuan muda, jangan khawatir, kami pasti akan menyelesaikan tugas itu. Karena mereka juga tahu bahwa Qin Fei Yang menyukai teh. Bagi seseorang yang mencintai teh, bibit teh merupakan harta karun. Bagi Qin Fei Yang memberi mereka hal sepenting itu, itu artinya dia mempercayai mereka, jadi mereka tidak boleh mengacaukannya. Apa yang sedang mereka bicarakan? Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kebun teh dan mendapati Yun Zong Tian sedang duduk bersama Putri Huo Feng dan yang lainnya, mengobrol dan tertawa saat mereka mengobrol. Meski kurang dari satu jam berlalu di luar, waktu yang lama telah berlalu di dunia penyuh hitam. Putri Huo Feng dan pyroteknik gelau bersemangat tinggi, tubuh mereka bersinar dengan cahaya harta karun, seolah-olah mereka telah terlahir kembali. Jelas, mereka telah berhasil membuka pintu potensi. Siapa mereka? Saudara-saudara Pei memandang sekelompok orang itu dengan curiga. Kamu tidak tahu. Qin Fei Yang tercengang. Aku tidak tahu. Selama ini kami sibuk di luar dan belum kembali ke negeri iblis. Kedua bersaudara itu menggelengkan kepala. Mereka berasal dari suku Feng. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit, dan dengan lambayan tangannya, mereka bertiga muncul di kebun teh. Tuan Muda Qin. Saudara-saudara Daifuku dan Bibi Mei segera berdiri dan membungkuk kepada Qin Fei Yang, dan mata mereka penuh dengan rasa terima kasih. Terutama Bibi Mei dan Bibi Lan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa jilid pertama mantra alkimia yang legendaris akan berada di tangan Qin Fei Yang. Mereka juga tidak menyangka bahwa Sang Patriark akan mencapai kesepakatan seperti itu dengan Qin Fei Yang. Itu benar. Saudara-saudara Daifuku telah memberitahu mereka tentang orang-orang Qin Fei Yang dan kepala Huofeng. Meskipun itu hanya transaksi, dia tetap berterima kasih kepada Qin Fei Yang. Baik Daifuku, Xiao Fu, Bibi Mei, maupun Bibi Lan, mereka semua memperlakukan Putri Huofeng dan Pyrotechnic Glow seperti anak mereka sendiri. Anaknya sendiri telah membuka pintu potensi dan terlahir kembali. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur? Para senior, kalian terlalu sopan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum sopan. Melihat ini, Daifuku dan tiga orang lainnya memiliki kesan yang lebih baik tentang Qin Fei Yang. Jika anak muda lain yang memiliki prestasi seperti Qin Fei Yang, mereka pasti akan bersikap sombong dan memandang rendah orang lain. Tetapi anak di depannya tidak memiliki kesombongan. Kakak, kamu benar-benar tidak ingin memikirkan hal ini Qin Fei Yang. Lihatlah, betapa menawannya dia. Lihatlah anak serigala itu, dia hanya sampah. Tidak ada bandingannya sama sekali. Bisik cahaya pyroteknik. Bukankah aku sudah menceritakan situasinya kepadamu? Kenapa kamu masih saja bicara omong kosong? Putri Huofeng menatap pyroteknik glow dan mendengus. Lagi pula, apakah White Eye Wolf itu sampah? Pernahkah Anda melihat sepotong sampah menguasai makna tertinggi dari lima hukum terkuat? Jika itu hanya sampah, maka kamu lebih buruk dari sampah. Tidakkah kamu tahu apa kultifasimu? Beraninya kau bicara tentang orang lain? Saya. Wajah pyroteknik glow membeku. Dengan cara seperti ini, dia benar-benar lebih buruk daripada seonggok sampah. Pei Dasen melirik mereka dan menatap Qin Fei Yang. Tuan muda, mari kita tanam bibit teh dulu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Kakak beradik itu berbalik dan berjalan ke samping, mengamati kebun teh. Melihat ruang terbuka kecil di sebelah kiri, Pei Dasen mengambil sebatang pohon muda dan berkata sambil tersenyum, Hong Yu, tanam satu di sana. Oke. Pei Hong Yu mengangguk, dengan hati-hati memegang bibit teh, dan berjalan menuju ruang terbuka. Melihat ini, cahaya pyroteknik menatap Qin Fei Yang dengan heran dan berkata sambil tersenyum, Kakak Ipar. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, tatapan tajam menatapnya. Pyroteknik glow mengecilkan lehernya, tersenyum pada Putri Huofeng, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Qin Dage, aku tidak menyangka kamu sangat suka minum teh. Ada begitu banyak tanaman teh, dan kamu ingin menanam yang baru. Terlalu sederhana, tambahkan beberapa varietas baru. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Putri Huofeng melirik bibit teh di tangan Pei Hong Yu. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia menatap bibit teh itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Saudara-saudara Daifuku menyadari keanehan Putri Huofeng dan menatap bibit teh itu dengan curiga. Pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Xiao Fu berkata melalui telepati, Yang mulia, ini sepertinya bibit teh Longjing Yulu. Itu benar. Ini adalah Longjing Yulu. Mengapa Qin Fei Yang memiliki bibit teh Longjing Yulu? Meskipun Longjing Yulu bukanlah teh dewa, saya ingat bahwa ini adalah varietas baru yang dikembangkan oleh orang itu. Selain dia, tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat meminumnya. Putri Huofeng berpikir dalam hati. Jadi, bibit teh ini diberikan kepada Qin Fei Yang oleh orang itu. Kapan mereka saling menghubungi? Saudara-saudara Daifuku diam-diam terkejut. Aku tidak tahu. Putri Huofeng menggelengkan kepalanya dan melirik Qin Fei Yang. Matanya berkedip dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Qin Fei Yang terjerat oleh cahaya piroteknik dan tidak menyadari kelainan saudara Putri Huofeng dan Daifuku. Penting untuk disebutkan itu. Pyroteknik glow, bibit Mei, dan bibit Lan juga melihat bibit teh, tetapi tidak ada yang aneh. Jelas sekali. Hanya Putri Huofeng dan saudara-saudara Daifuku yang mengetahui asal Sul Longjing Yulu. Tetapi mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa. Qin Dage, sebagai adik laki-laki, aku benar-benar tidak ingin mengkritikmu. Kamu adalah orang yang sangat muda dan menjanjikan. Mengapa kamu menyukai hal-hal yang disukai orang-orang setengah baya dan tua? Bukankah minum itu baik? Cahaya piroteknik berceloteh tanpa henti. Qin Fei Yang merasa sakit kepala. Mengapa dia bertemu dengan orang yang cerewet seperti itu? Lagi pula, teh seharusnya diperuntukkan bagi orang setengah baya dan tua. Apa salahnya jika anak muda minum teh? Apakah hal itu melanggar hukum? Ini. Qin Fei Yang terbatuk kering, menatap Putri Huofeng, dan berkata sambil tersenyum, pintu potensimu telah terbuka. Bisakah kau? Apa? Kamu tidak menyukai kami. Kau meminta kami pergi. Putri Huofeng memandang Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Aku berpikir demi kebaikanmu. Lagi pula, kita ditakdirkan untuk menjadi musuh di masa depan. Tidak baik mencampurkan terlalu banyak perasaan pribadi sekarang. Qin Fei Yang tersenyum malu. Sekarang adalah sekarang. Masa depan adalah masa depan. Lagi pula, sebelum kita pergi, ayah tidak mengatakan bahwa kita harus kembali. Putri Huofeng berkata dengan ringan. Lalu apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Putri Huofeng melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, menurutku tempat ini cukup nyaman. Lingkungannya bagus. Yang terpenting adalah tempat ini tenang. Aku berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Dai Fuku, Pyrotechnic Glow, dan dua lainnya juga menatap Putri Huofeng dengan kaget. Sepertinya ini bukan sesuatu yang akan dikatakan Putri tertua. Putri Huofeng memandang Pyrotechnic Glow dan dua orang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, Si Hui, Bibi Mei, Bibi Lan, kalian boleh kembali dulu. Jika kamu tidak kembali, mengapa aku harus kembali? Pyrotechnic Glow cepat-cepat melambaikan tangannya, tampak tidak senang. Tidak, tunggu. Qin Fei Yang dengan cepat menyelap pembicaraan antara keduanya dan menatap Putri Huofeng dengan marah. Apa bagusnya tempatku? Jangan bicara tentang hal lain. Kita bicarakan saja tentang susunan waktu. Suku naga memiliki susunan waktu lima ribu tahun dalam sehari. Kalian, suku Feng, pasti juga memilikinya. Mengapa kalian bersikeras tinggal di sini? Apa maksudmu dengan bersikeras? Aku putri tertua dari klan Phoenix Api. Bukankah seharusnya kau merasa terhormat tinggal di sini? Kita bicarakan nanti saja. Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Sword masih ada bersamaku. Putri Huofeng memandang Qin Fei Yang dengan bangga. Jangan lupa bahwa kedua senjata ilahi berdaulat ini milikku untuk sementara. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Logika macam apa ini? Memangnya kenapa kalau dia adalah putri tertua? Tampaknya hanya serigala bermata putih yang bisa menghadapi wanita ini. Ya, hak untuk menggunakannya memang milikmu. Namun, kendali terakhir tetap di tanganku. Putri Huofeng tersenyum bangga. Sederet garis hitam muncul di dahi Qin Fei Yang. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu bodoh berdebat dengan seorang wanita? Bisakah seorang wanita diajak bicara? Bagus. Saya mengaku kalah. Kau ingin mengikutiku. Terserah kau. Tetapi jika kau ingin tetap berada di dunia penyuh hitam, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan dengan kuat menyapu sekelompok orang dan muncul di atas puncak gunung di luar. Apakah kamu bersiap untuk kembali ke Phoenix Nest? Serigala bermata putih melihat sekelompok orang muncul dan menatap Putri Huofeng. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Jaga dirimu. Ekspresi Putri Huofeng membeku. Anak Serigala sialan ini, mengapa dia tampak semakin menyebalkan? Qin Fei Yang menoleh ke Yun Zhongtian di samping dan menyampaikan suaranya kepadanya. Yun tua, sebaiknya kau pergi ke Pulau Awan Langit. Kau telah melihat pertumbuhan kakak senior Fengzi dengan mata kepalamu sendiri dan ini adalah kesempatan yang bagus untukmu. Bawalah juga anggur untukmu dan kakak. Oke. Yun Zhongtian mengangguk. Memang, pertumbuhan Feng R selama bertahun-tahun terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak berani memimpikannya. Jadi, mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan bagus seperti itu? Dia akan bodoh jika tidak pergi. Yun Zhongtian mengeluarkan pedang Tanatos dan menatapnya dengan memohon. Kamu harus melindungi Saudara Qin. Dentang. Pedang Tanatos bergetar di kehampaan sebagai respons. Kemudian, pedang itu menghilang ke dalam tubuh Qin Fei Yang. Serigala bermata putih, bawakan anggurnya. Qin Fei Yang mengulurkan tangan pada serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu melompat dan berkata dengan marah, Apa kau gila? Tidak bisakah kau pergi mencari Zhao Xi sendiri? Ada anggur siap saji. Buat apa saya ke sana? Qin Fei Yang memamerkan giginya. Bagaimana aku bisa berakhir dengan bajingan sepertimu? Serigala bermata putih itu sangat marah. Dengan lambayan kakinya, dua ribu kendi anggur ilahi yang tak tertandingi muncul. Melihat kendi-kendi ini, mata pyroteknik gelau berbinar. Qin Fei Yang menatap Yun Zhongtian dan tersenyum. Pergi. Yun Zhongtian mengangguk. Melihat Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, dia mengingatkan mereka, hati-hati. Feng, R melambaikan tangannya. Kami tidak perlu khawatir tentang kami. Bekerja keraslah dan jangan mengecewakan niat baik Tuan Qin. Itu benar. Kami akan menunggu kepulanganmu yang kuat. Serigala bermata putih melambaikan kakinya dan portal ruang waktu pun muncul. Kita akan bertemu lagi. Yun Zhongtian melambaikan tangannya dan membawa dua ribu kendi anggur ilahi yang tak tertandingi ke portal tanpa menoleh ke belakang. Serigala bermata putih itu terkekeh. Sepertinya kita tidak perlu mengendalikan orang tua ini lagi. Dia sudah ada di pihak kita. Meskipun aku tidak banyak berinteraksi dengannya, aku tahu dia orang yang baik. Feng mengangguk. 3.593 Kamu mau bawa Yun Zhongtian kemana? Putri Huo Feng bertanya sambil menatap curiga ke arah Qin Fei Yang dan si gila. Namun, sebagai putri sulung klan Phoenix Api, dia tahu batasnya dan tidak bertanya lebih jauh. Dia kemudian menoleh untuk melihat cahaya piroteknik dan bibi Mei dan berkata, kalian berdua harus kembali juga. Apa terburu-buru? Pyroteknik Glow melambaikan tangannya dan pergi ke sisi Serigala bermata putih lalu berkata sambil terkekeh, anak Serigala, anggur jenis apa itu? Kelihatannya agak lesat. Melihat pemandangan di hadapannya, hati putri Huo Feng dipenuhi amarah. Serigala bermata putih menatap curiga ke arah cahaya piroteknik dan butuh waktu lama sebelum dia berkata, bukan urusanmu. Anda. Cahaya piroteknik melotot ke arah Serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu mengabaikannya sepenuhnya dan menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan bertanya, mendengarkan perkataan seorang wanita, tampaknya kamu masih ingin mengikuti kami tanpa malu-malu. Wajah putri Huo Feng menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Hei, 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 aku masih di sini. Jangan perlakukan aku seperti udara. Kamu masih di sini. Serigala bermata putih itu terkejut dan segera menoleh ke arah putri Huo Feng dan tersenyum malu, maafkan aku, maafkan aku. Kakak mengira kau sudah pergi. Tapi kenapa kau masih di sini? Pintu menuju potensimu sudah terbuka, kan? Kami tidak punya hal lain yang dapat menggerakkan hatimu sekarang. Apalagi yang masih kau tunggu-tunggu di sini. Tangan putri Huo Feng terkepal erat dan urat-uratnya berdenyut. Anak Serigala terkutuk ini minta dihajar. Kinfei Yang tertawa gembira dalam hatinya. Orang jahat akan dilawan oleh orang jahat lainnya. Hanya Serigala bermata putih yang mampu menangani wanita ini. Kamu tidak akan terpikat dengan ketampanan kakakmu yang tiada taraf, kan? Jangan, jangan. Kakak tidak tertarik pada wanita tanpa rambut. Kata Serigala bermata putih sambil tertawa kecil tanpa malu. Bajingan. Putri Huo Feng tidak tahan lagi dan menamparkan Serigala bermata putih. Serigala bermata putih mengangkat kakinya dan dengan mudah menangkis lengan Putri Huo Feng. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu mencoba menarik perhatianku? Tidak, tidak, tidak. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Aku sengaja menarik perhatianmu. Putri Huo Feng tercengang. Kemudian, dia menjadi marah dan meraung, Siapa kamu? Apakah saya perlu dengan sengaja menarik perhatian Anda? Dia hampir meledak karena marah. Bagaimana bisa ada anak Serigala yang tidak tahu malu di dunia ini? Saudara-saudara Daifuku dan Bibi Mei juga terdiam. Akhirnya dia menyaksikan apa artinya tidak tahu malu. Itu tidak terkalahkan. Pyroteknik Glow melirik Putri Huo Feng lalu ke White Eye Wolf. Dia tak kuasa menahan gerutuan dalam hatinya. Kakaknya biasanya orang yang sangat tenang. Mengapa dia begitu mudah marah sekarang? Tidak normal, terlalu tidak normal. Tidak. Dia tidak bisa membiarkan adiknya tinggal sendirian. Itu terlalu berbahaya. Pyroteknik Glow menatap Bibi Mei dan Lan Ruoxin dan tersenyum. Bibi Mei, Bibi Lan, kalian berdua kembali dulu. Katakan pada ayah bahwa aku akan bermain di luar sebentar. Apa? Bibi Mei dan Lan Ruoxin menatap cahaya pyroteknik dengan kaget. Itu keputusan yang membahagiakan. Pyroteknik Glow berkata sambil mendorong mereka berdua. Aku ingin kalian berdua kembali sehingga kalian dapat membantu memperhatikan gerakan Bing Ruoning. Aku tahu karakter wanita ini dengan sangat baik. Setelah menderita kerugian besar kali ini, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kin Feiyang mendengar ini dan menatap pyroteknik Glow dengan heran. Dia tidak menyangka orang ini begitu pintar. Oke. Kalau begitu, berhati-hatilah. Bibi Mei dan Lan Ruoxin tersenyum tak berdaya. Pyroteknik Glow tersenyum bangga. Jangan khawatir. Dengan Flaming Phoenix Blade dan Divine Phoenix Spear yang melindungiku, siapa yang berani melakukan apapun padaku. Keduanya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mereka memandang Kin Feiyang dan Lunatik dan meminta maaf. Kami minta maaf karena telah merepotkan kalian berdua. Namun, saya harap kalian berdua dapat membantu saya mengurus kedua pangeran itu. Siapa yang butuh perawatan mereka? Putri Huofeng mendengus. Bibi Mei menatap putri pertama dan mendesah. Yang mulia, Anda tidak bisa berkata begitu. Bagaimanapun, Anda dan saudara Anda baru saja keluar. Namun, mereka berbeda. Mereka telah berkeliaran di luar untuk waktu yang lama dan tahu betapa jahatnya orang-orang. Lagi pula, seleramu bagus. Serigala bermata putih menatap Bibi Mei dan menyeringai. Bibi Mei tersenyum pada Serigala bermata putih dan menatap putri pertama dan cahaya pyroteknik. Pokoknya, cobalah dengarkan mereka. Jangan keras kepala. Aku tahu. Putri Huofeng melambaikan tangannya. Kamu masih berpikir kami bertele-tele. Bibi Mei dan lunatik menggelengkan kepala tak berdaya dan menoleh ke Daifuku. Daifuku membuka terowongan ruang waktu dan mereka berdua masuk tanpa menoleh ke belakang. Betapa merepotkannya. Serigala bermata putih melirik kedua bersaudara itu, menggelengkan kepala, dan mendesah. Putri Huofeng melotot tajam ke arahnya. Akan sangat ramai sepanjang perjalanan. Kinfei yang juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menoleh ke arah si gila dan bertanya, apakah kamu punya koordinat benua utara? Ya. Si gila mengangguk. Kinfei yang berkata, kalau begitu mari kita ubah penampilan kita dan berangkat. Mengapa kita pergi ke benua utara? Pyroteknik Glow memandang mereka berdua dan Serigala itu dengan curiga. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan menatap pyroteknik Glow. Karena kamu mengikuti kami, kamu harus tahu aturannya. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Jika kamu tidak berbicara, jangan berbicara. Apa yang membuatmu begitu sombong? Cahaya pyroteknik melotot ke arah Serigala bermata putih. Tidak senang. Kalau begitu enyahlah, aku tidak akan menghentikanmu. Kata Serigala bermata putih lalu berubah menjadi seekor kucing hitam besar dan gemuk. Wow. Kamu terlalu lucu. Pyroteknik Glow tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Bodoh. Serigala bermata putih meliriknya. Hanya dua kata ini yang membuat Pyroteknik Glow marah lagi. Qin Feiyang dan Lunatik juga berubah menjadi dua pemuda yang tampak biasa saja. Apakah itu perlu? Dengan kekuatanmu saat ini, siapa yang berani memprovokasimu? Putri Huofeng tidak mengerti. Jika kau ingin dikelilingi seperti monyet, kau bisa ikut dengan kami seperti ini. Serigala bermata putih melambaikan kakinya dan membuka lorong ruang waktu. Kemudian, ia melompat dan mendarat di bahu Qin Feiyang. Qin Feiyang dan Lunatik saling berpandangan dan tersenyum, lalu melangkah ke lorong ruang waktu. Bajingan. Putri Huofeng menghentakkan kakinya dan sedikit mengubah penampilannya sebelum mengikuti mereka ke lorong. Pertimbangan mereka sebenarnya sangat menyeluruh. Bagaimanapun, kejadian besar seperti itu pernah terjadi di Pulau Bango Putih. Orang-orang di alam awan langit sudah mengenal kita. Jika kita muncul di hadapan mereka seperti ini, pasti akan menimbulkan keributan. Daifuku dan Lunatik tersenyum penuh penghargaan. Dibandingkan dengan Qin Feiyang dan lainnya yang memiliki banyak pengalaman, kedua putri itu masih kurang. Benua Utara. Gunung-gunung mengjulang tinggi dan rendah, megah dan menakjubkan. Kota Feng Yuan terletak di tengah Benua Utara, bagaikan raja yang mengawasi segala arah. Menurut guru, kota Feng Yuan adalah kota terbesar di Benua Utara. Jika kita ingin meminta informasi, kota itu adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Di depan gerbang kota, ada jalan lebar. Orang-orang datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Qin Feiyang, Lunatik, dan White Eye Wolf berjalan di depan. Putri Hua Feng dan keempat orang lainnya mengikuti di belakang tanpa tergesa-gesa. Saat Lunatik berjalan menuju kota Feng Yuan, dia memperkenalkannya kepada Qin Feiyang dengan suara rendah. Qin Feiyang bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa jauh kota Feng Yuan dari Istana Langit. Waktunya terlalu singkat, jadi saya tidak bertanya. Namun, selama kita memasuki kota Feng Yuan, tentu saja tidak sulit untuk bertanya tentang Istana Langit. Namun, mengapa Anda tertarik dengan Istana Langit? Orang gila itu menatap Qin Feiyang dengan curiga. Istana Langit adalah penguasa Benua Utara. Karena kita datang ke Benua Utara, tentu saja kita harus bertanya tentang Istana Langit. Qin Feiyang tersenyum tipis. Jadi begitulah adanya. Orang gila itu mengangguk tanda mengerti. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata, Hei, orang itu meminta kita untuk datang ke Benua Utara. Apakah itu ada hubungannya dengan Istana Langit? Aku tidak tahu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Orang itu keterlaluan. Kalau ada yang mau dia katakan, katakan saja. Kenapa kita harus mencari jawabannya sendiri? Apa dia benar-benar mengira kita seperti dia dan tidak punya kegiatan apapun setiap hari? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Apa gunanya mengeluh di sini? Orang gila memutar matanya ke arahnya. Sebenarnya itu juga bikin sakit kepala. Karena mereka tidak tahu niat pemuda itu. Kalau orang lain, tidak apa-apa. Mereka bisa menganalisisnya selangkah demi selangkah. Tapi pemuda ini sama tak terduganya dengan lautan. Mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Segera. Kelompok itu dengan lancar memasuki kota Feng Yuan. Ada penjaga di gerbang kota, tetapi mereka tidak memeriksanya satu per satu. Lagi pula, dibandingkan dengan benua barat, benua timur, dan benua selatan, benua utara adalah tempat yang paling damai. Di dalam kota, ada aliran orang dan kereta yang tak ada habisnya. Putri Huofeng dan Pyroteknik Glow memasuki kota manusia untuk pertama kalinya. Segala sesuatunya baru bagi mereka. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak memperhatikannya. Mereka mendengarkan dan mengamati sekeliling mereka. Sekarang, apa yang paling banyak mereka dengar adalah pertempuran di Pulau Bango Putih. Saya tidak menyangka penyebarannya begitu cepat. Si gila menggelengkan kepalanya. Hal yang paling tidak kekurangan di dunia ini adalah gosip. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Untungnya, dia punya firasat untuk mengubah penampilannya. Kalau tidak, dia pasti akan membuat keributan besar saat dia melangkah masuk ke kota Feng Yuan. Kaka, lihat. Hiasan di dalamnya cantik sekali. Dan pakaian di sana sangat cantik. Ikutlah denganku untuk melihatnya. Putri Huofeng seperti gadis kecil saat ini. Dia melihat deretan toko yang mempesona di kedua sisi jalan. Matanya bersinar. Saudara-saudara Daifuku tampak tak berdaya. Mereka memandang Qin Fei Yang, Lunatic, dan White Eye Wolf dan tersenyum meminta maaf. Maaf, sarang Phoenix kami tidak memiliki benda-benda ini. Jadi, apapun yang Anda lihat, yang mulia akan menganggapnya baru. Kamu bahkan tidak punya ini. Sarang Phoenixmu terlalu membosankan. Kata orang gila. Tempat ini berbeda. Mereka yang tinggal di sarang Phoenix semuanya adalah Phoenix ilahi. Belum lagi berjalan-jalan, bahkan bermain-main pun hanya membuang-buang waktu bagi semua orang. Daifuku mendesah. Jadi kamu hanya tahu cara berkultivasi. Orang gila bertanya. Dalam. Keduanya mengangguk. Itu sangat membosankan. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Orang gila itu tampak meremehkan. Ini hanya berarti bahwa gaya hidup setiap orang berbeda. Daifuku tersenyum. Orang gila mendengar ini dan menoleh untuk melihat Putri Huofeng dan orang gila yang berlari ke dalam toko. Dia tidak bisa menahan rasa simpati di wajahnya. Kemudian, dia melihat Serigala bermata putih dan tertawa. Saudara Serigala, sebenarnya wanita ini tidak buruk. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Tentu saja. Kata-kata ini diucapkan melalui transmisi suara. Lagipula, saudara-saudara Daifuku ada di samping. Serigala bermata putih tersenyum meremehkan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jika kau menyukainya, pergilah. Jangan mencari jodohnya secara membabi buta. Jika aku belum diambil, apakah kamu punya kesempatan? Si gila mencibir. Tidak apa-apa. Aku yakin peri kecil tidak akan keberatan jika kamu mencari selir. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Wajah orang gila itu berubah hitam. Aku berbicara kepadamu tentang hal-hal yang serius dan kamu malah berbicara omong kosong kepadaku. 3594 Orang gila itu menunjuk ke arah Serigala bermata putih, menatap Kinfei Yang dan berkata dengan marah, Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Anak ini tidak bisa diajari. Kinfei Yang menepuk bahu si gila dan menghiburnya, Meskipun aku juga punya niat yang sama, Kamu tidak bisa memaksakan sesuatu. Lihatlah sisi baiknya. Itu benar. Kaisar tidak terburu-buru, tetapi Kasim terburu-buru. Serigala bermata putih menggali hidungnya. Saya menjadi Kasim. Orang gila itu begitu marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Enyahlah. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Dua pemuda berpakaian hitam bergegas mendekat dan mendorong Kinfei Yang dan yang lainnya. Mereka kemudian berjalan menuju toko aksesori tanpa menoleh ke belakang. Hmm. Kinfei Yang dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ketika mereka sadar kembali, keduanya sudah memasuki toko aksesori. Siapa yang begitu sombong? Orang gila itu mengerutkan kening. Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan saudara-saudara Daifuku juga memandang toko aksesori itu dengan curiga. Apakah Anda melihat kata, surga, di dada mereka? Itulah simbol istana surgawi. Mereka berdua adalah murid istana surgawi. Para pejalan kaki di sekitar pun ikut mendekat dan berbisik-bisik. Kinfei Yang dan si gila saling berpandangan. Tidak heran mereka begitu sombong. Ternyata mereka adalah murid istana surgawi. Sebagai penguasa benua utara, para pengikut istana surgawi secara alami memiliki status dan kekuasaan yang tak tertandingi. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus bersikap hormat saat melihatnya. Tidak bagus. Mereka akan pergi ke toko aksesoris milik kedua yang mulia. Wajah saudara-saudara Daifuku tiba-tiba berubah saat mereka berlari cepat menuju toko aksesori. Kinfei Yang dan serigala bermata putih saling memandang dan segera mengikuti. Toko aksesoris. Semua barang yang dijual di sini adalah barang buatan tangan. Toko itu tidak terlalu besar, tetapi penuh dengan barang-barang yang berkilauan. Putri Huofeng memegang Leontine Giok dan mengamatinya dengan saksama. Pyroteknik Glow juga dengan penasaran mengamati benda-benda kecil yang diletakkan di atas meja. Selain saudara kandung itu, ada lebih dari selusin pria dan wanita muda. Kebanyakan dari mereka adalah pasangan. Pemilik toko itu adalah seorang pria tua. Ia berpakaian sederhana, berambut putih, dan membungko. Namun, ia tampak bersemangat. Ia tersenyum sopan saat terus memperkenalkan berbagai barang kepada para pelanggan di toko itu. Dapat dikatakan bahwa suasana di toko itu cukup harmonis. Namun, dengan kedatangan kedua murid balai surgawi, para pelanggan di toko itu langsung panik. Satu persatu, mereka meletakkan barang-barang di tangan mereka dan mundur ke samping. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian hitam itu. Ekspresi pemilik toko sedikit berubah saat melihat kedua pemuda itu. Ia bergegas berlari ke depan mereka dengan senyum menawan di wajah tuanya. Hum! Putri Huofeng mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua. Sedikit kecurigaan melintas di matanya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap Leontin Giok di tangannya. Dia sama sekali tidak mengenali simbol istana surgawi. Lagi pula, bahkan jika mereka saling kenal, mereka tidak akan peduli dengan dua orang murid istana langit saja. Orang tua, apakah kau sudah menyiapkan apa yang kami inginkan? Kedua pemuda itu menatap lelaki tua itu dengan hidung terangkat ke atas, tampak sombong. Belum. Orang tua itu tergagap, wajahnya dipenuhi ketakutan. Apa? Belum. Apakah kamu menganggap remeh kata-kata kami? Kami sudah bilang terakhir kali bahwa kami hanya memberimu waktu tiga bulan. Orang tua, kami sudah memberimu cukup muka dengan memberimu waktu tiga bulan untuk mempersiapkan diri. Jadi, jangan bersikap tidak tahu malu. Keduanya langsung meraung permusuhan saat mendengar perkataan lelaki tua itu. Aku tahu, aku tahu. Tapi seperti yang bisa kau lihat, aku hanya punya tokoh kecil ini. Memintaku untuk mengumpulkan sepuluh juta batu jiwa dalam tiga bulan benar-benar sulit bagiku. Mengapa Anda tidak memberi saya waktu beberapa bulan lagi? Orang tua itu memandang mereka berdua dengan penuh permohonan. Apa? Anda ingin kami memberi Anda waktu beberapa bulan lagi? Mereka berdua sangat marah saat mendengar itu. Mereka berkata dengan suara muram, biar ku katakan padamu, kau harus memberi kami sepuluh juta batu jiwa hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar dan merusak tokomu yang buruk itu. Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki toko aksesori. Mereka berjalan ke arah Putri Huofeng dan Pyroteknik Glow dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Sepertinya mereka kesini untuk menagi hutang mereka. Pyroteknik Glow menggelengkan kepalanya. Tentu saja hal semacam ini tidak dapat membangkitkan minatnya. Lagipula, membayar hutang adalah hal yang benar dan tepat. Mendengar perkataan kedua pemuda itu, raut wajah lelaki tua itu berubah. Ia segera melambaikan tangannya dan berkata, Kau tidak bisa menghancurkannya. Kau tidak bisa menghancurkannya. Aku sudah mengumpulkan lebih dari satu juta batu jiwa. Mengapa aku tidak memberikannya kepadamu terlebih dahulu? Kamu hanya berhasil mengumpulkan lebih dari satu juta batu jiwa dalam tiga bulan. Lalu berapa lama kita harus menunggu untuk sepuluh juta itu? Keduanya penuh permusuhan. Maaf, maaf. Semua ini karena aku tidak berguna. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Orang tua itu sudah berlutut di tanah dan memohon. Putri Huofeng meletakkan Leontine Giok di tangannya. Ia melirik lelaki tua yang menyedihkan itu, lalu menatap kedua pemuda yang sombong itu. Ia tersenyum tipis dan berkata, Pak tua, berapa harga Leontine Giok ini? Orang tua itu menatap Putri Huofeng dan berkata dengan nada meminta maaf, Nona, saya minta maaf. Toko kami hanya menerima batu jiwa. Jika Anda bersedia, berikan saya seratus batu jiwa. Biasanya, transaksi dilakukan dengan kristal ilahi. Menggunakan batu jiwa di sini sepertinya orang tua itu tidak punya pilihan selain membayar utangnya. Oke. Putri Huofeng menganggup dan menatap Daifuku di sampingnya. Ia tersenyum dan berkata, Berikan dia sepuluh juta batu jiwa. Ah. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. Termasuk kedua pemuda itu. Bukankah pemilik toko mengatakan bahwa dia hanya menginginkan seratus batu jiwa? Mengapa dia memberikan sepuluh juta? Qin Fei Yang dan Si Gila juga saling berpandangan. Ketika mereka sadar kembali, mereka tertawa dalam hati. Wanita ini cukup baik. Putri Huofeng jelas-jelas membantu lelaki tua itu dengan melakukan ini. Sepuluh juta batu jiwa tentu saja tidak ada apa-apanya bagi putri tertua klan Phoenix Api, tetapi yang berharga adalah kebaikannya. Nona, Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Lelaki tua itu kembali sadar dan buru-buru menatap putri Huofeng. Ia berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Nona, tetapi aku tidak bisa menerima batu jiwa ini karena aku tidak pantas mendapatkannya. Orang tua, apakah kamu bodoh? Seseorang memberimu batu jiwa dan kamu tidak menginginkannya. Mengapa kamu berpura-pura berbudi luhur? Kedua pemuda itu mencibir. Orang tua itu berkata dengan marah, saya tidak berpura-pura berbudi luhur. Saya menghasilkan uang dengan hati nurani saya. Bisakah hati nuranimu memberimu makan? Kedua pemuda itu tersenyum meremehkan dan menatap putri Huofeng. Mereka mengulurkan tangan dan berkata, dia berhutang 10 juta kepada kita. Berikan saja kepada kami. Putri Huofeng melirik keduanya lalu menatap Daifuku. Berikan pada mereka. Ya. Daifuku menganggup dan hendak mengeluarkan batu jiwa dari cincin interspasialnya. Tapi pada saat ini, serigala bermata putih melompat turun dari bahu Kinfei yang dan menghentikan Daifuku. Hem. Daifuku menatap serigala bermata putih dengan curiga. Serigala bermata putih tidak menjelaskan. Ia menatap kedua pemuda itu lalu ke lelaki tua itu. Awalnya, ia tidak bermaksud untuk memperhatikan mereka. Namun, ketika mendengar lelaki tua itu mengatakan bahwa ia menghasilkan uang dengan hati nuraninya, ia merasa sedikit bingung. Karena tidak semua orang bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Jadi intuisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan masalah ini. Serigala bermata putih menatap kedua pemuda itu dan bertanya, bagaimana dia bisa berhutang 10 juta batu jiwa padamu? Apakah kau bertanya pada kami? Kedua pemuda itu tercengang. Jika tidak, serigala bermata putih mengupil dan berkata, Siapa kamu? Beraninya kau menanyai kami. Tahukah kamu apa ini? Kedua pemuda itu menunjuk kata, surga, di dada mereka dan berteriak. Ya, itu simbol istana surgawi. Serigala bermata putih mengangguk. Lalu beraninya kau ikut campur dalam urusan kami. Kalau kau tidak ingin mati, enyahlah. Mata kedua pemuda itu memancarkan niat membunuh. Serigala bermata putih itu mengangkat alisnya. Beraninya mereka memintanya pergi. Mereka pasti lelah hidup. Sebenarnya aku juga cukup penasaran. Dia hanya orang tua biasa. Bagaimana dia bisa berhutang 10 juta batu jiwa padamu? Kinfei yang menonjol dan bertanya sambil tersenyum. Banyak sekali orang yang kepo saat ini. Baiklah, aku akan beritahu kau. Tiga bulan yang lalu, cucunya melukai kami, jadi dia harus memberi ganti rugi. Cucunya tidak dapat ditemukan sekarang, jadi tentu saja kita harus memintanya kepadanya. Kedua pemuda itu mencibir. Mendengar ini, lelaki tua itu mengepalkan tangannya seolah-olah ada yang ingin dikeluhkannya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan bingung, tapi kalian adalah murid istana surgawi, dan kultivasi kalian cukup bagus. Kalian berdua berada di alam abadi setengah langkah. Apakah cucunya lebih kuat dari kalian? Huff. Cucunya juga merupakan murid istana surgawi. Tentu saja dia bukan tandingan kita dengan pedang dan tombak sungguhan, tapi cucunya sedang merencanakan sesuatu di belakang kita. Kedua pemuda itu mendengus. Kinfei yang menganggup mengerti dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita memang harus memberi kompensasi. Tidak seperti itu. Orang tua itu nampaknya tidak dapat menahan amarah dalam hatinya dan meraum dengan suara serak. Huff. Kinfei yang menatap lelaki tua itu dengan curiga. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, menatap kedua pemuda itu dengan ketakutan. Putri Huofeng mengerutkan kening dan berkata kepada lelaki tua itu, Orang tua, jika kamu benar-benar dirugikan, kamu dapat mengatakannya dan membiarkan semua orang menghakimi. Itu benar. Keadilan ada di hati setiap orang. Selama apa yang kamu katakan itu benar, aku yakin akan ada orang yang akan membantumu mendapatkan penjelasan. Pyroteknik Glow juga mengangguk. Orang tua itu menatap kedua bersaudara itu dan menunjuk ke arah dua pemuda itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Mereka semua memfitnahku. Cucuku tidak pernah menyerang mereka. Mereka lah yang menyerang cucuku, dan cucuku melukai salah satu dari mereka dengan serius. Hmm. Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang. Benar-benar ada ketidakadilan. Orang tua, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Kedua pemuda itu geram dan melotot ke arah orang tua itu. Saya tidak bicara omong kosong. Orang tua itu meraung marah. Melihat Kinfei yang dan kerumunan yang mengelilingi pintu masuk, dia berkata dengan sedih, Tiga bulan yang lalu, cucuku sedang berlatih di luar dan secara tidak sengaja menemukan peti harta karun. Awalnya itu adalah hal yang sangat membahagiakan, tetapi pada akhirnya, dia ditemukan oleh mereka dan mereka bergabung untuk menyerang cucuku secara diam-diam. Dari penjelasan orang tua itu, Kinfei yang dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa kedua orang inilah yang tergoda oleh kekayaan dan diam-diam menyerang cucu orang tua itu. Namun, cucu orang tua itu sangat waspada dan juga seorang kultifator alam mayat hidup setengah langkah. Oleh karena itu, meskipun dia terluka parah, dia masih cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun kedua pemuda itu khawatir cucu lelaki tua itu akan membalas dendam kepada mereka, jadi mereka mengejar cucu lelaki tua itu dan membunuhnya. Setelah itu, kedua pemuda itu tidak merasa bersalah. Sebaliknya, mereka bergabung dan datang untuk memeras lelaki tua itu. Orang tua itu sendirian dan tidak memiliki kultifasi yang baik. Ditambah lagi, kedua pemuda itu mengancamnya, jadi dia harus menyerah. Juga, orang tua itu pergi ke Istana Langit dan meminta bantuan para petinggi. Namun, usaha itu sia-sia. Kedua pemuda itu bersikeras bahwa cucu lelaki tua itu yang menyerang mereka terlebih dahulu, jadi mereka harus membunuhnya. Karena tidak ada orang ketiga di tempat kejadian, tidak ada yang bisa membuktikannya. Jadi para petinggi Istana Langit mengabaikan permintaan lelaki tua itu. Dan karena tidak ada bukti, kedua pemuda itu semakin arogan dalam memerasnya. 3595 Tapi untuk ini, kedua pemuda itu tidak mengakuinya. Mereka menatap lelaki tua itu dan berteriak, kau bicara omong kosong. Kau memfitnah kami. Aku tidak melakukannya. Semuanya, kalian harus percaya padaku. Orang tua itu memandang Kinfei Yang dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Kinfei Yang mengerutkan kening. Sekarang, karena kedua pihak sudah punya cerita masing-masing dan tidak ada bukti kuat, mereka tidak bisa menentukan pilihan. Putri Api Phoenix bertanya dengan curiga, orang tua, karena cucumu terbunuh pada waktu itu, bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan sangat rincin? Karena sebelum cucu saya meninggal, dia mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa dia sedang dikejar dan mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup. Saat itu aku bertanya padanya. Dia menceritakan seluruh situasinya kepada aku. Kupikir dia bisa melarikan diri, tapi aku tidak menyangka. Berbicara tentang hal ini, lelaki tua itu memejamkan matanya karena kesakitan. Setelah terdiam lama, dia membuka matanya dan melanjutkan. Tidak lama kemudian, saya memeriksa batu suara dewa dan menemukan bahwa jembatan kontrak cucu saya telah menghilang. Bolehkah saya bertanya kepada semua orang, jika cucu saya tidak dibunuh oleh mereka, siapa yang membunuhnya? Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung histeris. Beraninya kau memfitnah murid istana surgawi. Kau sedang mencari kematian. Mendengar hal itu, kedua mata pemuda itu pun dipenuhi dengan niat membunuh dan mereka menamparkan lelaki tua itu. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, serigala bermata putih melangkah maju dan menghalangi di depan lelaki tua itu. Ia menamparkan kedua pemuda itu dengan cakarnya. Kedua pemuda itu terdorong mundur dan darah menetes dari sudut mulut mereka. Mustahil. Seekor kucing gemuk besar sekuat itu. Kerumunan di luar pintu tercengang. Bajingan. Berani sekali kau menyerang murid istana surgawi. Kau mencari kematian. Kedua pemuda itu menatap serigala bermata putih dengan niat membunuh. Serigala bermata putih mengabaikan mereka dan menatap Qin Fei Yang. Ia memamerkan giginya dan berkata, ini mudah dipecahkan. Baca saja ingatan mereka. Qin Fei Yang tersenyum dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dua segel boneka muncul dalam sekejap dan terbenam di atas kepala kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu baru berada di alam mayat hidup setengah langkah. Terlalu mudah untuk mengendalikan mereka. Segera. Qin Fei Yang mampu membaca kenangan krusialnya. Bagaimana? Serigala bermata putih bertanya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, persis seperti yang kamu katakan. Mendengar ini, sebelum serigala bermata putih sempat berkata apa-apa, Putri Huofeng adalah orang pertama yang marah. Ia berteriak, Bajingan, kalian tidak hanya membunuh cucu seseorang, kalian bahkan mengarang rumor untuk memeras orang tua seseorang. Kalian lebih buruk dari binatang. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Kalau begitu, beranikah kalian menyerang kami? Lebih baik kamu tahu tempatmu. Aula surgawi bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Mereka berdua menjadi marah karena malu dan meraung. Apa hebatnya menjadi murid istana surgawi? Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari kerumunan di luar. Suara mendesing. Mengikuti dengan saksama. Sosok hitam muncul di toko. Orang ini berpakaian hitam dan memiliki topeng tengkorak hitam di wajahnya. Tingginya sekitar 1,8 meter dan bertubuh ramping. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suram dan jahat. Itu dia. Asura bertopeng. Melihat orang ini muncul, semua orang terkejut. Bahkan kedua murid balai surgawi yang arogan pun memperlihatkan ketakutan di wajah mereka. Para murid Aula surgawi benar-benar menjijikan. Asura bertopeng berkata dengan muram. Ia mengangkat tangannya dan seberkas kekuatan hukum muncul. Seperti dua anak panah tajam, kekuatan itu langsung menembus alis kedua pemuda itu. Ah! Disertai teriakan, jiwa ilahi dan kepala mereka hancur di tempat. Setelah membunuh mereka berdua, Asura bertopeng berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Adapun Qin Fei Yang dan yang lainnya, Asura bertopeng bahkan tidak melihat mereka dari awal hingga akhir. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali sadar dan saling memandang. Orang ini terlalu ganas. Dia bahkan lebih kuat dari mereka dan membunuh dua murid Aula surgawi di tempat. Lelaki tua itu kembali sadar dan bergegas berlari ke pintu. Melihat punggung Asura bertopeng, dia berteriak, Terima kasih, Asura bertopeng. Kamu orang baik. Namun, Asura bertopeng tidak menghiraukannya dan menghilang. Cucu, dendammu telah terbalaskan. Kau dapat beristirahat dengan tenang. Lelaki tua itu memejamkan mata dan bergumam dengan kedua tangannya terkepal. Ketika ia membuka mata, ia berbalik dan berlari ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ia berlutut dan berkata, Terima kasih telah membela keadilan. Lelaki tua ini benar-benar tidak mampu membalas budi Anda. Orang tua, tolong bangun. Tidak apa-apa. Jangan terlalu sopan. Qin Fei Yang melangkah maju untuk membantu lelaki tua itu berdiri dan menghiburnya. Aku bisa mengerti perasaanmu, tetapi orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kau harus menahan kesedihanmu. Selain itu, aku juga percaya bahwa cucumu tidak akan mau melihatmu bersedih di alam baka. Ya. Lelaki tua itu menganggup dan menyeka air mata di sudut matanya. Ia menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, Kamu juga orang baik. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Orang gila itu melirik lelaki tua itu dan mengirimkan transmisi suara. Qin tua, Apakah kamu menyadari kekuatan hukum Asura bertopeng? Ya. Qin Fei Yang menjawab diam-diam. Itulah hukum waktu. Meskipun aku tidak melihat kultifasinya, dia memiliki hukum waktu dan memiliki keberanian seperti itu. Dapat dilihat bahwa dia bukan orang biasa. Orang gila itu mengirimkan transmisi suara. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, Orang tua, siapakah Asura bertopeng ini? Dia tampaknya sangat kuat. Tentu saja dia. Namun, tidak ada seorang pun di benua utara yang tahu siapa dia. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut saat mereka melirik orang-orang di luar pintu. Memang, tidak seorang pun yang tahu. Itu karena dia selalu memakai topeng tengkorak. Tidak ada yang pernah melihat wujud aslinya. Selain itu, keberadaannya sulit dilacak. Yang terpenting, dia ahli dalam membunuh murid-murid Aula Langit, terutama murid-murid Aula Langit yang suka menindas pria dan wanita. Begitu mereka bertemu dengannya, mereka pasti akan mati. Jadi seiring berjalannya waktu, kami memanggilnya Asura bertopeng. Orang-orang di luar pintu mulai berceloteh. Spesialis dalam membunuh murid-murid Balai Surgawi. Qin Fei Yang dan orang gila itu memandang serigala bermata putih. Mereka pikir itu hanya kebetulan, tetapi mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak cerita. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Meskipun di mata Balai Surgawi, Asura bertopeng adalah orang yang kejam, di mata kita orang biasa, dia adalah orang baik. Orang yang baik. Qin Fei Yang bergumam. Tiba-tiba, dia memiliki minat yang kuat pada Asura bertopeng ini. Asura bertopeng, beraninya kau datang ke kota Feng Yuan untuk melakukan pembunuhan. Mati saja. Tiba-tiba, raungan mematikan pun terdengar. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura yang kuat meledak di langit. Alam dominator sempurna. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dan segera berjalan keluar. Kerumunan di pintu juga berbalik dan berlari ke jalan sambil melihat ke atas. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki jalan dan mendongak, mereka melihat seorang pria berambut hitam bergegas mendekat dengan agresif. Kultifasinya telah mencapai alam dominator yang sempurna. Dia adalah komandan penjaga istana penguasa kota. Dia pasti telah menerima berita itu dan datang untuk membunuh Asura bertopeng. Orang tua itu pun ikut keluar dan berkata dengan ekspresi khawatir. Komandan penjaga. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, peristiwa ini awalnya adalah kesalahan kedua murid balai surgawi itu. Secara logika, mereka seharusnya tidak menyerang Asura bertopeng, kan? Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia buru-buru berkata, adik kecil, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu dengan santai. Hem. Qin Fei Yang menatap lelaki tua itu dengan curiga. Meskipun Asura bertopeng telah melakukan perbuatan baik, di mata balai surgawi, kultifasinya menantang otoritas balai surgawi. Aula surgawi pasti tidak akan menoleransi hal semacam ini. Karena itu, jika penduduk balai surgawi mendengarmu, mereka pasti akan melampiaskan amarahnya kepadamu. Orang tua itu mendesah. Bukankah orang ini dari istana tuan kota? Serigala bermata putih bertanya. Rumah tuan kota adalah milik balai surgawi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia sedikit terkejut dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan curiga. Dia berkata, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Apakah kamu tidak tahu? Kami bukan dari benua utara. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Orang tua itu tiba-tiba mengerti. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Asura bertopeng bergegas ke langit dari kota dan menatap komandan penjaga dengan sepasang mata hitam yang dipenuhi dengan dingin dan jijik. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini. Kelilingi dia. Setelah mendengar teriakan komandan pengawal, sosok-sosok dari kota di bawah naik ke langit dari segala arah. Mereka semua adalah pengawal istana tuan kota dan yang terlemah di antara mereka berada di alam penguasa setengah langkah. Asura bertopeng itu melirik para penjaga lalu melihat ke arah kota di bawahnya. Ia lalu berbalik dan bergegas ke luar kota. Jangan pernah pikirkan itu. Dua penjaga menyerangnya dari depan. Kau sedang mencari kematian. Asura bertopeng mendengus dingin. Setelah bunyi dentang, sebuah pedang sepanjang tiga kaki muncul. Pedang panjang ini berwarna merah darah, seolah-olah diwarnai dengan darah. Pedang itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Saat Asura bertopeng menebas dengan pedangnya, aura pedang berwarna merah darah melonjak keluar seperti air pasang. Kedua penjaga itu berteriak di tempat saat darah mereka berceceran di langit. Itu adalah artefak ilahi penentang surga kelas tertinggi. Orang gila itu bergumam. Orang ini benar-benar tidak kenal ampun ketika berurusan dengan orang-orang dari istana langit. Setelah mengukir jalan berdarah, Asura bertopeng bergegas ke luar kota tanpa menoleh ke belakang dan memasuki pegunungan di luar kota. Mengejar. Jika dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Komandan penjaga berteriak. Sekelompok orang mengejar ke pegunungan. Ayo kita lihat. Kata Qin Fei Yang. Dalam. Si gila mengangguk. Jangan pergi. Orang tua itu buru-buru menghentikan Qin Fei Yang. Apa? Qin Fei Yang tidak mengerti. Orang tua itu berkata, Jika kau pergi sekarang, orang-orang dari City Lord Mansion pasti akan mengira kau adalah kaki tangan masket Asura. Pada saat itu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Fei Yang dan lunatic saling memandang dan tersenyum. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, Terima kasih atas perhatianmu. Kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, kelompok itu terbang ke langit dan menghilang di luar kota. Tunggu. Saya belum membayar Liontin Gyok ini. Putri Hua Feng tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata sambil melihat Liontin Gyok di tangannya. Apakah menurutmu jika kamu memberinya batu jiwa sekarang, dia akan tetap menginginkannya? Orang gila itu terkekeh. Putri Hua Feng tercengang dan tak kuasa menahan senyum. Dunia manusia sungguh menarik. Kemudian, ia mengenakan Liontin Gyok di leher putihnya. Meskipun itu hanya Liontin Gyok biasa, Liontin itu menambah sedikit persona di lehernya. Masih ada orang baik di dunia ini. Terima kasih. Pada saat yang sama. Orang tua itu berdiri di tengah kerumunan, melihat ke arah hilangnya Qin Fei Yang dan yang lainnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. 3.596 Di luar kota. Jauh di dalam pegunungan. Kelompok Qin Fei Yang bergerak secepat kilat. Ketika mereka tiba di atas sebuah lembah, mereka segera berhenti dan menatap lembah di bawah dengan kaget. Ada puluhan mayat tergeletak di lembah di bawah. Kepala mayat-mayat itu hancur dan darah mengotori tanah. Walaupun mereka tidak memiliki kepala, dari pakaian dan sosok mereka, jelas bahwa mereka adalah sekelompok komandan garda. Apa yang sedang terjadi? Orang gila itu melihat pemandangan itu dengan kaget. Apakah mereka dibunuh oleh Asura bertopeng? Tapi kecepatan ini terlalu cepat. Ketika sadar kembali, orang gila segera melepaskan indera keilahiannya dan menyebarkannya ke segala arah. Namun dalam jangkauan indera ketuhanannya, selain banyak binatang buas di kejauhan, tidak ada jejak Asura bertopeng. Ini tidak mungkin. Orang gila itu bergumam dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Apa yang tidak mungkin? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Orang gila itu berkata, berdasarkan kecepatan kita saat ini, bahkan jika dia adalah seorang penguasa di alam kesempurnaan, mustahil baginya untuk lolos dari hadapan kita secepat itu. Memang ada masalah. Penjaga itu dan kelompoknya semuanya terbunuh dalam sekejap. Para penjaga adalah penguasa yang sempurna dan pasti memiliki banyak cara, tetapi mereka langsung terbunuh. Tampaknya kekuatan orang ini berada di luar imajinasi kita. Mungkinkah ini alasan mengapa pemuda itu menyuruh kita datang ke benua utara? Kinfei yang mengerutkan kening. Serigala bermata putih sedikit tertegun dan bertanya, maksudmu pemuda itu ingin kita menyelidiki identitas asli Asura Bertopeng? Tidak. Dengan kekuatan dan metode yang dimiliki pemuda itu, jika dia benar-benar mengetahui keberadaan Asura Bertopeng, maka dia pasti telah melihat wajah aslinya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Betapapun kuatnya Asura Bertopeng ini, dia tidak akan bisa lolos dari penyelidikan pemuda itu. Serigala bermata putih mengangguk. Kinfei yang merenung sejenak dan melambaikan tangannya, ini hanya tebakanku. Tujuan pemuda itu membawa kita ke benua utara bukanlah Asura Bertopeng. Bajingan ini, apa yang dia inginkan dari kita di benua utara? Serigala bermata putih itu marah sekali. Dia tidak punya petunjuk sama sekali. Orang bila itu tiba-tiba bertanya, mungkinkah itu istana langit? Aula langit. Kinfei yang dan serigala bermata putih tercengang. Ya. Di seluruh benua utara, hanya istana surgawi yang bisa menarik minat pemuda ini. Kata orang gila. Ini. Kinfei yang dan serigala bermata putih terdiam. Meskipun apa yang dikatakan orang gila itu masuk akal, tidak ada cara untuk memastikannya. Putri Huofeng menatap kedua orang itu dan serigala yang kebingungan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa sebenarnya pemuda yang kamu bicarakan ini? Kamu tidak ingat? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Serigala bermata putih melotot marah padanya. Putri Huofeng langsung marah. Dia bertanya hanya karena penasaran. Apakah perlu bersikap begitu galak? Yang mulia, tenanglah, tenanglah. Kita adalah orang-orang beradab. Jangan pedulikan itu. Ketika saudara-saudara Daifuku melihat hal ini, mereka buru-buru menghiburnya. Tunggu sebentar. Saya ingin tahu apakah kalian menyadari adanya masalah. Tiba-tiba, cahaya pyroteknik berbicara dari samping. Masalah apa? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pyroteknik glow. Karena asura bertopeng ini memiliki kemampuan untuk membunuh sekelompok penjaga secara instan, mengapa dia tidak melakukannya di kota Feng Yuan saja? Kau ingin memancing komandan garda dan anak buahnya ke sini? Tanya pyroteknik glow. Ya. Dia tidak perlu melakukan hal itu. Karena dia bisa langsung membunuh orang-orang ini, tidak perlu khawatir akan menyakiti warga kota Feng Yuan yang tidak bersalah. Serigala bermata putih menepuk kepalanya dan berseru, apakah karena dia mencoba menyembunyikan sesuatu? Menyembunyikan sesuatu? Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Ya. Dia pasti mencoba menyembunyikan sesuatu. Tapi apa sebenarnya yang coba dia sembunyikan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap serigala bermata putih dan cahaya pyroteknik, jika memang seperti yang kau katakan, maka dia pasti menyembunyikan metode pembunuhannya, seperti hukum yang sangat kuat dan mendalam. Dengan kata lain. Dia takut orang lain melihat metode pembunuhannya. Jika orang lain melihatnya, mereka mungkin bisa menebak identitasnya. Orang gila bertanya. Ya. Itulah yang seharusnya terjadi. Serigala bermata putih menganggup dengan yakin dan menganalisis, kakak menebak bahwa Asura bertopeng ini pasti sangat terkenal di benua utara. Dia takut orang lain akan mengetahui identitasnya, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh di depan orang lain. Itu hanya tebakan. Kau membuatnya terdengar seperti benar. Putri Huofeng mengerutkan bibirnya. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Tepat saat mereka berdua hendak bertengkar lagi, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, kau benar-benar membunuh komandan penjaga. Kau benar-benar bersekongkol dengan Asura bertopeng. Qin Fei Yang dan yang lainnya buru-buru berbalik dan melihat seorang penjaga berdiri di kehampaan tidak jauh dari sana, menatap mereka dengan ngeri. Kesalahpahaman ini agak besar. Pyroteknik Glober Gumam, niat membunuh terpancar di matanya. Jelaslah bahwa penjaga ini baru saja tiba. Melihat komandan penjaga dan yang lainnya tewas di lembah, dia tentu saja berpikir bahwa itu adalah perbuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Suara mendesing. Namun sebelum pyroteknik Glober Gumam dapat berbuat apapun, penjaga itu berbalik dan melarikan diri ke arah kota Feng Yuan tanpa menoleh ke belakang. Daifuku, bunuh dia. Cahaya pyroteknik tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Tidak perlu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Mengapa? Bukankah kamu orang yang membenci masalah? Saya membantu Anda memecahkan masalah Anda. Cahaya pyroteknik menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Coba pikir, jika pengawal melaporkan kesalahpahaman ini ke kediaman Kepala Suku Agung, dan kediaman Kepala Suku Agung melaporkannya ke Istana Langit, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka akan diburu di seluruh negeri. Tujuan pemuda itu memintaku datang ke benua utara agak sulit dipahami. Jadi, mengapa kita tidak membuat keributan yang lebih besar dan melihat apakah ada yang datang mencari kita? Lagipula, aku ingin bertemu dengan petinggi-petinggi Istana Langit. Mata Qin Fei Yang berbinar. Lakukan sesukamu. Mendengar itu, pyroteknik glow mengangkat bahu dan berjalan ke arah serigala bermata putih dan berkata sambil terkekeh, anak serigala. Tidak, 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 kakak serigala. Katakan saja padaku, anggur apa yang kau berikan pada Yun Zong Tian. Kakak, apakah dia sedekat itu denganmu? Jangan mencoba membuat koneksi. Serigala bermata putih menendang cahaya pyroteknik dengan jijik. Kelompok itu kembali ke kota Feng Yuan. Si gila terdiam sepanjang jalan. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Saat kota Feng Yuan terlihat, si gila mengirimkan suaranya, Kintua, mungkinkah tujuan pemuda itu adalah agar kita mengambil alih Istana Langit dan menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Sekarang, di empat benua, aliansi penggarap nakal dan Istana Iblis berhubungan baik dengan kita. Kuil para dewa telah tunduk kepada kita. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah Istana Langit. Jika kita menguasai Istana Langit, selain dari empat wilayah terlarang dan Laut Awan Langit, seluruh alam Awan Langit pada dasarnya berada di bawah kendali kita. Si gila berkata dalam hati. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu menyampaikan suaranya, mendengar apa yang kau katakan, itu memang masuk akal. Sebenarnya, terlepas dari apakah pemuda itu bermaksud demikian atau tidak, aku merasa bahwa kita harus mengambil alih Istana Langit. Di masa depan, ketika tanah sumber melahirkan beberapa senjata ilahi berdaulat, dan ketika Pei Tianhong dan yang lainnya menjadi ahli super, kita yang mengendalikan empat benua akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan empat tanah terlarang. Si gila tertawa diam-diam. Bersaing dengan mereka. Qin Fei Yang bergumam. Sekarang. Di permukaan, alam Awan Langit dikendalikan oleh aliansi penggarap nakal, Istana Iblis, Kuil Dewa, dan Istana Langit. Namun pada kenyataannya, yang benar-benar mengendalikan alam Awan Langit adalah empat tanah terlarang dan lautan Awan Langit. Salah satu dari kekuatan ini cukup untuk menghancurkan alam Awan Langit. Dibandingkan dengan raksasa ini, manusia yang tinggal di keempat benua terlalu lemah. Ras manusia. Tunggu. Tiba-tiba. Tubuh Qin Fei Yang bergetar hebat dan berhenti di kehampaan. Wajahnya agak pucat. Ada apa? Si gila dan yang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang tidak berbicara untuk waktu yang lama, yang membuat serigala bermata putih dan si gila cemas. Setelah sekian lama, Qin Fei Yang mendonga ke arah Putri Huofeng dan berkata, kalian masuklah ke kota terlebih dahulu. Aku punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan serigala bermata putih dan kakak senior. Meskipun kata-katanya sederhana, namun mengandung keagungan yang tidak dapat dibantah. Kata-kata itu memberi orang semacam tekanan dari jiwa, yang membuat mereka patuh tanpa sadar. Setelah Putri Huofeng dan yang lainnya pergi, si gila mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Jangan menakut-nakuti kami. Tiba-tiba aku teringat suatu masalah. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap kekejauhan. Matanya sangat dalam dan membawa jejak kesedihan. Seorang pria dan seekor serigala saling memandang dan bertanya, masalah apa? Tidakkah kamu menyadari suatu situasi? Laut awan langit merupakan tempat perkemahan para binatang laut. Wilayah berat dan tanah iblis Yin merupakan markas para naga dan orang-orang Feng. Dua tanah terlarang lainnya, jika tidak ada yang salah, pastilah menjadi markas dari sejenis binatang suci. Kekuatan kelima tanah terlarang ini jauh melampaui keempat benua. Kata Qin Fei Yang. Apakah ada masalah? Si gila itu curiga. Seharusnya tidak ada masalah. Serigala bermata putih mengikuti dan berkata. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, masalahnya adalah kita manusia hidup di benua timur, barat, utara, dan selatan. Ya. Si gila menganggup dan bertanya dengan bingung, tapi apa masalahnya? Salah satu dari lima tanah terlarang dapat menghancurkan empat benua. Apakah tidak ada masalah? Tahukah Anda apa artinya ini? Ini berarti bahwa kita manusia tidak memiliki hak untuk berbicara di alam awan langit. Yang benar-benar menguasai alam awan langit adalah lima wilayah terlarang. Menghadapi lima tanah terlarang, kita manusia sama tidak berartinya dengan semut. Kita hanya bisa digambarkan sebagai makhluk rendahan. Kata Qin Fei Yang. Si gila dan serigala bermata putih tak kuasa menahan keterkejutannya saat mendengar hal itu. Meskipun mereka telah berada di alam awan langit selama bertahun-tahun, mereka benar-benar tidak menyadari hal ini. Sekarang setelah mereka mendengar Qin Fei Yang mengatakan ini, memang benar demikian. Mengesampingkan semua dendam di dunia sekuler, semua manusia berasal dari satu ras, yaitu ras manusia. Ras manusia, ras naga, ras feng, ras binatang laut, dan ras misterius dari dua tanah terlarang lainnya. Dengan kata lain, total ada enam ras di alam awan langit. Di antara semuanya, ras manusia adalah yang terlemah. Jika suatu hari nanti di masa depan, kelima ras lainnya ingin menyerang umat manusia, umat manusia di alam awan langit pasti akan menghadapi bencana kepunahan. Pemandangan seperti itu, hanya memikirkannya saja, Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepala mereka. 3597. Serigala bermata putih berkata dengan heran, apakah menurutmu ini adalah niat pemuda itu? Dia ingin kita menjadi pemimpin umat manusia dan bekerja keras untuk memimpin umat manusia menuju kejayaan dan melawan empat negeri terlarang. Hah! Qin Fei Yang dan si gila tercengang. Menjadi pemimpin umat manusia. Mereka bisa bertarung melawan empat tanah terlarang, tetapi untuk menjadi pemimpin umat manusia, ini sepertinya memberi mereka terlalu banyak penghargaan. Meskipun mereka sekarang cukup kuat, mereka tahu batas kemampuan mereka. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin umat manusia. Namun, mungkin inilah niat pemuda itu. Sakit kepala. Qin Fei Yang mengusap dahinya, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan pemuda itu. Siapa peduli. Lagi pula, kita sudah menaklupkan benua barat, timur, dan selatan. Tidak akan butuh waktu lama untuk menaklupkan benua utara. Orang gila itu terkekeh. Qin Fei Yang melirik matman dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak punya ambisi itu. Itu hanya satu sekutu lagi, satu cara lagi untuk bertahan hidup. Ayo kita pergi ke istana langit dan lihat apa yang diinginkan para raksasa istana langit. Namun sebelum dia selesai, ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba meledak di langit di atas kota. Qin Fei Yang, si gila, dan serigala bermata putih terkejut. Mereka segera mendonga dan melihat belasan sosok melayang ke langit dan mengelilingi putri Huofeng dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Tingginya sekitar 1,9 meter dan memancarkan Aura gagah berani. Salah satunya adalah penjaga yang melarikan diri sebelumnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Daifuku dan Xiaofu melindungi kedua bersaudara itu dan menatap belasan orang itu dengan ekspresi muram. Penjaga itu menunjuk ke empat orang itu dan berkata dengan marah, Tuan kota, merekalah yang membunuh komandan penjaga. Mata pria parubaya itu menjadi gelap saat dia mengamati putri Huofeng dan yang lainnya. Dua dominator yang sempurna. Dua dominator yang sempurna berani membunuh orang-orang di istana Tuan kota. Mereka pasti kaki tangan Asura bertopeng. Tangkap mereka dan interogasi mereka. Kita pasti akan menemukan keberadaan Asura bertopeng. Seseorang di samping pria parubaya itu berjalan keluar, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Ini adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia kurus kering dan matanya cekung. Matanya seperti mata ular, dan bersinar dengan cahaya dingin. Saat lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, yang lain juga memancarkan aura yang kuat. Selain penjaga, mereka semua adalah ahli alam penguasa kesempurnaan. Jika aku memberitahumu sekarang bahwa kami bukan kaki tangan Asura bertopeng, kau pasti tidak akan percaya padaku. Kalau begitu, mari kita hentikan omong kosong ini dan mulai saja. Pyroteknik Glow melirik selusin orang dan mencibir. Arogan. Pria tua berjubah hitam itu sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, turunkan dia. Belasan orang yang mengelilingi mereka langsung menerkam mereka berempat. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Daifuku mendengus dingin dan mengulurkan lengannya. Ruang di sekitarnya langsung runtuh dan berubah menjadi pecahan es yang memancarkan ketajaman yang mengerikan. Dalam sekejap, tubuh lebih dari sepuluh orang tertusuk oleh pecahan es. Mereka seperti saringan saat darah menyembur keluar. Ini. Pria parubaya dan pria tua berjubah hitam mundur karena terkejut. Hukum ruang waktu, kedalaman tertinggi. Mereka tidak pernah menduga bahwa pihak lain menyembunyikan seorang ahli ulung. Meskipun kota Feng Yuan adalah kota terbesar di benua utara, kota itu bukanlah markas besar istana surgawi. Karena itu, penguasa kota yang mengawasi kota Feng Yuan merupakan seorang ahli alam penguasa kesempurnaan biasa. Bagaimana mungkin seorang ahli alam berdaulat biasa yang sempurna tidak panik saat berhadapan dengan seorang ahli agung yang telah memahami kedalaman hukum ruang waktu yang tertinggi. Ketika mereka sadar kembali, lelaki parubaya dan lelaki tua berjubah hitam itu berbalik dan mulai melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Mata Daifuku penuh dengan penghinaan. Tangannya yang besar seperti cakar elang saat mencengkeram ke arah mereka berdua melarikan diri. Kekosongan itu runtuh, dan hukum ruang waktu meraung ke segala arah. Pria tua berjubah hitam itu menjerit dan mati di tempat. Pria parubaya itu berdiri di sana, ketakutan. Tubuhnya gemetar seolah-olah sedang menunggu kematian. Daifuku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin menyakiti Putri Huofeng dan Pyroteknik Glow. Hukum ruang waktu melonjak. Pria parubaya itu juga berteriak saat darahnya berceceran di langit. Ini. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kota bawah tercengang. Bahkan tuan kota terbunuh tanpa ragu-ragu. Nyali orang-orang ini terlalu besar. Kinfei Yang, Pria parubaya, dan serigala bermata putih melangkah ke udara dan mendarat di samping Putri Huofeng dan tiga orang lainnya. Serigala bermata putih menatap penjaga itu dan bertanya, di mana istana surgawi. Meskipun kultivasi penjaga ini sangat lemah, dia sudah mundur jauh ketika lelaki tua berjubah hitam itu memberi perintah. Karena itu, dia lolos dari kematian. Tian 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 Tian. Penjaga itu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya dan tergagap, tidak dapat berkata sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Jelas, dia sangat terkejut dengan metode Daifuku. Tian Tian adikmu, cepatlah, atau aku akan membunuhmu. Serigala bermata putih melotot tajam. Penjaga itu gemetar dan buru-buru memberitahu Kinfei Yang dan yang lainnya koordinatnya. Setelah Kinfei Yang dan yang lainnya pergi, penjaga itu langsung ambruk di kehampaan, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Bukankah seharusnya mereka melarikan diri? Mengapa mereka masih pergi ke istana surgawi? Bukankah dia agak terlalu berani? Mereka telah menguasai hukum ruang waktu yang sangat mendalam. Bagaimana mungkin mereka tidak berani? Kedalaman tertinggi hukum ruang waktu sangatlah kuat, tetapi dapatkah ia lebih kuat dari senjata berdaulat? Jangan lupa bahwa istana surgawi tidak hanya memiliki senjata berdaulat. Beberapa orang penting juga merupakan eksistensi tertinggi yang telah menguasai kedalaman tertinggi hukum ruang waktu. Berlari ke istana surgawi seperti ini adalah jalan buntu. Juga, apakah mereka kaki tangan Asura bertopeng? Dilihat dari kata-katamu, sepertinya kau sangat tidak puas dengan Asura bertopeng. Apakah aku? Aku hanya bilang, jangan gelisah. Huff, terlepas dari apakah itu mereka atau Asura bertopeng, terlepas dari apakah mereka bersekongkol dengan Asura bertopeng, mereka semua adalah orang baik. Semua orang berdiskusi. Dari sini, dapat diketahui bahwa reputasi Asura bertopeng di benua utara cukup baik. Sebenarnya agak sulit untuk membayangkannya. Asura biasanya merupakan lambang kekejaman dan berdarah dingin, tetapi sekarang, Asura bertopeng sangat dihormati oleh orang-orang di benua utara sehingga lebih seperti lambang keadilan. Benua Utara Wilayah Utara Ada hamparan pegunungan tak berujung sejauh mata memandang. Di pegunungan, puncak-puncak raksasa itu menusuk awan bagaikan pedang raksasa. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi itu tampak sangat berani dan kuat. Tempat ini disebut Pegunungan 10.000 Puncak. Konon katanya di sini terdapat tepat 10.000 puncak besar. Di wilayah tengah pegunungan 10.000 puncak, istana-istana besar melayang di langit. Ketika seseorang melihat ke atas, istana-istana itu tersebar di mana-mana seperti bintang di langit, bersinar dengan cahaya ilahi dan memancarkan aura yang luar biasa. Di tengah pegunungan 10.000 puncak, terdapat sebuah puncak besar yang tingginya ribuan kaki. Di puncak gunung tersebut, terdapat sebuah tangga batu yang mengarah ke langit, menuju ke sebuah istana kuno di puncak langit. Di samping tangga batu yang mengarah ke langit, ada prasasti batu yang tingginya ratusan kaki. Ada dua kata besar terukir di sana. Istana surgawi. Seorang lelaki tua sedang duduk bersilah di bawah prasasti batu. Orang ini berambut putih dan berjanggut putih. Ia mengenakan jubah putih dan matanya sedikit tertutup. Ia memiliki ekspresi damai dan memancarkan aura abadi. Suara mendesing. Tiba-tiba, Sekelompok orang mendarat di depan puncak yang besar. Itu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Begitu megahnya. Melihat istana surgawi di depan mereka, Qin Fei Yang, dua orang lainnya, dan serigala bermata putih semuanya terkejut. Bahkan putri pertama Huo Feng dan tiga orang lainnya tampak terkejut. Ini adalah area terlarang di istana surgawi. Silakan pergi secepatnya. Terdengar suara serak. Orang yang berbicara adalah lelaki tua berjubah putih di puncak gunung. Namun, dia tidak membuka matanya. Suaranya tidak mengandung niat membunuh, tetapi mengandung keagungan yang tak tertahankan. Ini adalah pakar yang maha kuasa. Daifuku menatap lelaki tua berjubah putih itu dan berbisik. Seorang ahli yang maha kuasa. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang lelaki tua berjubah putih itu dengan rasa ingin tahu. Di alam awan langit, mereka yang dapat disebut ahli maha kuasa hanyalah mereka yang telah menguasai ilmu mendalam tertinggi. Serigala bermata putih bertanya, Kalau begitu, dapatkah kau katakan apakah dia terkait? telah menguasai ilmu mendalam tertinggi dari hukum biasa atau ilmu mendalam tertinggi dari hukum maha kuasa. Daifuku menggelengkan kepalanya. Sebelum kekuatan hukum diaktifkan, tidak ada aura yang dapat dirasakan. Jadi, hanya ketika pihak lain mengaktifkan hukum tersebut, mereka dapat menentukan jenis hukum apa yang dikuasai pihak lain tersebut. Qin Fei Yang mendarat di puncak gunung dengan sedikit rasa hormat di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, Junior ini punya sesuatu untuk dilihat oleh Kepala Istana Surgawi. Saya harap Senior itu bisa melapor kepadanya. Orang bila dan yang lainnya juga mendarat di samping Qin Fei Yang. Melihat sikap rendah hati Qin Fei Yang, saudara-saudara Daifuku cukup terkesan. Dengan tingkat kultifasi Qin Fei Yang saat ini, bahkan jika lelaki tua berambut putih ini telah menguasai hukum maha kuasa yang mendalam tertinggi, dia tidak perlu merendahkan dirinya sama sekali. Karena kekuatan Qin Fei Yang, dia bisa disebut sebagai orang nomor satu di ras manusia, jadi tidak masalah bahkan jika dia memanggil nama pihak lain. Namun Qin Fei Yang masih menganggap dirinya sebagai Junior. Dari sini dapat diketahui bahwa ini adalah seorang pemuda yang sangat berbudaya. Pria tua berjubah putih itu perlahan membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena Qin Fei Yang dan yang lainnya sengaja menyembunyikan aura mereka, lelaki tua berambut putih itu tidak dapat melihat kedalamannya. Namun, baik Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, maupun Putri Huofeng dan tiga orang lainnya, mereka semua memancarkan temperamen yang luar biasa. Selain itu, ekspresi mereka sangat tenang. Meski ekspresi mereka rendah hati, mereka tidak rendah hati. Seseorang harus tahu. Ini adalah Istana Langit. Biasanya, kalau seseorang datang ke sini, apalagi kalau sudah begitu tenang, mungkin untuk bicara saja mereka tidak berani. Namun, orang-orang di depannya ini tidak rendah hati atau sombong, dan bersikap tenang. Identitas mereka jelas tidak sederhana. Anda, orang tua berjubah putih itu curiga. Muda, Qin Fei Yang hendak berbicara. Penatua Wang, hati-hati. Tiba-tiba, terdengar teriakan tanda bahaya. Empat pemuda dan pemudi bergegas mendekat dari jauh dan mendarat di samping lelaki tua berjubah putih itu. Ada apa? Orang tua berjubah putih itu menatap mereka berempat dengan bingung. Keempat orang ini semuanya adalah murid Istana Langit. Sosok mereka tinggi dan tegap, dan aura mereka luar biasa. Pada saat ini, keempatnya menatap dingin ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, Penatua Wang, mereka baru saja membunuh Tuan Kota, Komandan Pengawal, dan yang lainnya di Kota Feng Yuan. Cara mereka sangat kejam. Tidak mungkin. Penatua Wang terkejut. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Ketika kami melihat mereka menanyakan koordinat Istana Langit, kami langsung bergegas kembali. Saya tidak menyangka mereka benar-benar akan datang ke Istana Langit kami. Setelah mereka berempat selesai berbicara, mereka menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan mencaci dengan suara tegas, kalian benar-benar berani. Kalian tidak hanya membunuh Tuan Kota dan yang lainnya di depan umum, tetapi kalian juga datang ke Istana Langit untuk membuat masalah. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa Istana Langit adalah tempat di mana kalian dapat bertindak kejam? 3598 Apa? Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu berubah saat mendengar itu. Dia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan bertanya, apakah yang mereka katakan itu benar? Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Penatua Wang, apakah Anda melihatnya? Dia sendiri yang mengakuinya. Dia benar-benar melanggar hukum. Keempat pemuda dan pemudi itu berkata dengan marah. Tetua Wang menatap mereka berempat, lalu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan bertanya, mengapa kalian membunuh mereka? Kau orang tua yang berakal sehat. Kau tidak menyerang mereka secara langsung. Kalau tidak, kau pasti sudah tergeletak di tanah seperti mayat sekarang. Si gila terkekeh. Berani sekali kau. Beraninya kau berbicara begitu arogan di depan Tetua Wang. Apakah kamu tahu identitas Penatua Wang di Istana Surgawi? Keempat pemuda itu berteriak dengan marah. Putri Huofeng mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu siapa kami? Anda. Keempatnya menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan mencibir, aku tidak peduli siapa kalian. Jika kalian berani memprovokasi Istana Surgawi, kalian akan mati. Baiklah. Putri Huofeng mengangguk. Ketika saudara-saudara Daifuku melihat hal itu, niat membunuh melonjak di mata mereka. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan menghentikan mereka berdua. Ia menatap Tetua Wang dan berkata sambil tersenyum, kami di sini bukan untuk membuat masalah. Tolong bantu kami melaporkan hal ini ke Istana Surgawi. Salah satu pemuda berteriak, kamu membunuh gubernur kota dan yang lainnya di depan semua orang, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak di sini untuk membuat masalah. Apakah kamu bercanda? Sepertinya Anda punya banyak hal untuk dikatakan. Apakah kau pikir kami tidak berani memberimu pelajaran karena kau didukung oleh Istana Surgawi? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Coba saja kalau kau berani. Pemuda itu menatap Serigala bermata putih dengan tatapan provokatif. Dia tidak percaya orang-orang ini berani menyerangnya di sini. Istana Surgawi berada di atas. Istana Surgawi adalah penguasa benua utara. Sebagai murid Istana Surgawi, tentu saja, dia memiliki kepercayaan diri. Coba aku jika kau berani. Serigala bermata putih bergumam. Saat kekuatan hukum muncul, dia langsung muncul di depan keempat pemuda itu. Ini. Mata tetuawang menyipit. Ia menatap mereka berempat dan berteriak, mundur. Tapi sudah terlambat. Serigala bermata putih itu mengayunkan cakarnya, dan keempatnya langsung menjerit memilukan. Tubuh mereka meledak dalam kehampaan, dan daging serta darah mereka berceceran di mana-mana. Hanya jiwa mereka yang tersisa. Pena tuawang. Kempat jiwa ilahi panik dan bersembunyi di belakang tetuawang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ini pertama kalinya saya bertemu seseorang yang berinisiatif meminta dipukul. Sekarang aku sudah bergerak, apa selanjutnya? Serigala bermata putih berdiri di hadapan tetuawang dan menatap mereka berempat dengan tatapan mengejek. Mereka berempat ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan pihak lain akan begitu berani untuk bertindak gegabuh di istana langit. Pena tuawang melirik serigala bermata putih sebelum menatap Kinfei Yang dan yang lainnya. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia berkata, bahkan seekor kucing telah menguasai kedalaman tertinggi hukum waktu. Kalian pasti luar biasa. Apa? Ia benar-benar memahami kedalaman tertinggi dari hukum waktu. Jiwa ilahi keempat pemuda dan pemudi itu tak kuasa menahan gemetar. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Senior, nanti kau akan tahu siapa kami. Sekarang, silakan melapor ke istana langit. Kalau tidak, kami harus memaksa masuk ke istana langit. Tidak perlu melakukan itu. Kami datang langsung ke sini. Begitu Kinfei Yang selesai berbicara, suara dingin terdengar di atas istana langit. Kinfei Yang dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat dua pria dan seorang wanita turun dari langit seperti tiga raja dewa. Aura mereka tak terduga. Wanita yang memimpin kelompok itu berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan gaun istana dan merawat dirinya dengan baik. Tidak ada sedikitpun kerutan di sudut matanya. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan ada kesan berwibawa yang kuat di antara alisnya. Di belakangnya ada dua pria setengah baya. Satu mengenakan jubah putih, sementara yang lain mengenakan jubah hitam. Mereka berdua tampak berusia tiga puluhan. Pria parubaya berjubah putih itu memiliki tubuh ramping dan senyum lembut di wajahnya. Ditambah dengan temperamennya yang elegan, dia memancarkan kesan tidak berbahaya. Pria parubaya berjubah hitam itu bagaikan pedang tajam, memancarkan aura mengancam. Terutama matanya yang gelap, dipenuhi dengan ketajaman yang menusuk. Salam, Tuan-Tuan Pemimpin Kuil. Tuan-Tuan Kepala Kuil, kalian harus menegakkan keadilan bagi murid-murid kalian. Keempat pemuda dan pemudi itu segera berlari menghampiri dan berlutut di hadapan ketiga orang itu dengan ekspresi kesal. Kamu boleh pergi. Wanita berpakaian istana melambaikan tangannya. Keempat orang itu berdiri dan mundur ke samping. Kemudian, mereka menatapkin Feiyang dan yang lainnya dengan kebencian di mata mereka. Mengapa kalian semua ada di sini? Penatua Wang menoleh kepada mereka bertiga dan bertanya. Wanita dalam gaun istana berkata dengan tenang, seorang ahli yang menguasai hukum waktu yang sangat mendalam telah tiba di benua utara. Bagaimana mungkin kita tidak datang untuk melihatnya sendiri? Jelas sekali. Mereka telah menerima berita tentang apa yang terjadi di kota Feng Yuan. Hukum Waktu Penatua Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ia menoleh ke arah serigala bermata putih dan mengerutkan kening. Bukankah itu hukum waktu? Bukan itu. Wanita berpakaian istana itu mengangkat kepalanya dan menatap Daifuku. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia tersenyum, yang mulia benar-benar mengesankan di kota Feng Yuan. Anda membunuh orang-orang istana surgawi begitu saja. Daifuku berkata dengan tenang, aku sudah memperingatkan mereka. Merekalah yang meminta hal itu. Jadi, ini salah kami karena membunuh orang-orang istana surgawi. Sekarang setelah Anda datang ke istana surgawi, apakah Anda ingin kami meminta maaf kepada Anda? Wanita berpakaian istana bertanya. Saya tidak tertarik dengan istana surgawi. Bukan ide saya untuk datang ke istana surgawi. Itu Kin. Daifuku hendak menyebutkan nama Kin Feiyang, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa Kin Feiyang sengaja menyembunyikan identitasnya. Jadi, dia mengubah kata-katanya dan berkata, saudara ini yang ingin datang ke istana surgawi. Untuk sesaat, tetua Wang, wanita dalam gaun istana, dan dua pria parubaya semuanya memandang ke arah Kin Feiyang. Bolehkah saya bertanya siapa ketiga senior itu? Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan bertanya sambil tersenyum. Tatapan mata lelaki setengah baya berpakaian hitam itu berubah dingin ketika dia berteriak tanpa ampun, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas kami. Hah! Kin Feiyang tercengang. Tidak perlu bersikap sombong. Wuih! Tiba-tiba, dua sosok muncul entah dari mana di sisi puncak gunung. Kin Feiyang menoleh dan sedikit mengernyit. Itu adalah penjaga sebelumnya dan lelaki tua dari toko perhiasan. Cahaya dingin melintas di mata orang gila itu saat dia menatap penjaga itu dan berkata, apa yang telah kamu lakukan pada orang tua itu? Menghadapi tatapan orang gila itu, ketakutan di wajah penjaga itu menjadi semakin kuat. Orang tua itu pun memperlihatkan wajah ketakutan. Kami perintahkan dia untuk membawanya ke sini. Kata pria parubaya berpakaian hitam itu. Apa maksudmu? Orang gila itu memandang pria parubaya berpakaian hitam dan bertanya. Belum lama ini, ketika bawahan mengirimi kami pesan untuk melaporkan masalah ini, kami sudah menanyakan secara rincin. Penyebab masalah ini adalah kematian cucunya. Kami hanya ingin tahu, mengapa kamu begitu yakin bahwa dua orang murid istana surgawi lainnya yang menyerang cucunya. Kata wanita berpakaian istana. Atas dasar apa? Atas dasar kita dapat membaca pikiran mereka. Kata orang gila itu. Membaca ingatan mereka. Jangan bicara soal apakah Anda punya cara seperti itu atau tidak. Dalam situasi ini, cerita Anda tidak kredibel. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kebenarannya. Dengan kata lain, bahkan jika Anda benar-benar membaca ingatan mereka, itu tidak membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Wanita berpakaian istana itu berkata dengan acuh tak acuh. Kinfei yang berkata tanpa daya, kuncinya adalah kita tidak berbohong. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkata dengan nada meremehkan, jika kamu mengatakan kamu tidak berbohong, maka kamu tidak berbohong. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Kinfei yang mengangkat alisnya. Tuan-tuan, mohon diperjelas tentang hal ini. Adik-adik ini sungguh tidak berbohong. Memang benar mereka tergoda oleh uang dan diam-diam menyerang cucu saya. Mereka bahkan datang untuk memeras orang tua ini. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Kinfei yang dan yang lainnya dianiaya, dia segera melihat wanita yang mengenakan gaun istana dan menunjuk ke arah tetua uang, berkata dengan cemas, selama periode ini, saya datang ke istana surgawi beberapa kali, tetapi saya dihentikan oleh tuan ini. Dia tidak mempercayai kata-kata saya. Tetua uang menghela nafas, jika kau punya bukti, orang tua ini pasti akan membelamu. Namun jika kau tidak bisa, apa yang bisa dilakukan orang tua ini? Aku tidak bisa membiarkanmu memasuki istana surgawi untuk main-main. Itulah kebenarannya. Jika kau tidak percaya padaku, aku bersumpah demi surga. Jika ada sedikit saja kebohongan, aku akan dihancurkan oleh surga dan mati dengan mengerikan. Orang tua itu terbakar rasa cemas. Cih, siapa yang tidak mengumpat? Menurut saya, itu tidak lebih dari kematian cucunya dan tidak ada yang merawatnya. Jadi, dia ingin memeras sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah pensiunnya di masa mendatang. Adapun orang-orang ini, mereka pastilah kaki tangan yang dia undang untuk tampil di pertunjukan ini bersamanya. Keempat pemuda dan pemudi itu menatap lelaki tua dan Qin Fei Yang dengan seringai di wajah mereka. Serigala bermata putih, bunuh mereka. Tatapan mata Qin Fei Yang berubah dingin. Tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh serigala bermata putih, tetapi dia masih tidak tahu bagaimana menahan diri. Tampaknya dia tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti mati itu. Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Dia mengaktifkan momen waktu dan muncul di belakang keempat orang itu dalam sekejap, menamparkan dengan cakarnya. Berani sekali kau. Pria parubaya berpakaian hitam itu sangat marah. Namun, serigala bermata putih tidak menghiraukannya. Saat cakarnya jatuh, keempat orang itu berteriak dan jiwa ilahi mereka pun musnah di tempat. Setelah itu, serigala bermata putih itu menatap pria parubaya berpakaian hitam itu dengan jijik. Dia mengaktifkan momen of time dan langsung mendarat di bahu Qin Fei Yang. Kau sedang mencari kematian. Mata pria parubaya berpakaian hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh. Gelombang hukum kehancuran muncul dan menyerbu ke arah serigala bermata putih. Kalianlah yang mencari kematian. Niat membunuh orang gila itu meledak. Dia mengaktifkan hukum kehancuran dan melesat keluar. Ledakan. Hukum kehancuran keduanya bertabrakan dengan suara keras. Gelombang mengerikan langsung menyapu ke segala arah. Penjaga dan orang tua itu memperlihatkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Ini adalah fluktuasi hukum kehancuran. Dan terlebih lagi, itu berasal dari dua penguasa yang sempurna. Bagaimana mungkin makhluk kecil seperti mereka bisa menahannya. Namun, pada saat yang sama, Saudara Daifuku mengambil tindakan dan dengan tegas menekan fluktuasi tersebut. Melihat kejadian ini, bukan hanya pengawal dan lelaki tua itu saja, tetapi juga wanita berpakaian istana, lelaki setengah bayah berpakaian putih, dan tetua uang pun menghela napas lega. Jika fluktuasi ini menyebar, seluruh gunung miriat pik mungkin akan rata dengan tanah. Tapi kemudian, wanita dalam pakaian istana, pria parubaya berpakaian putih, dan pena tua uang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap orang gila itu. Hukum Kehancuran Siapa sebenarnya orang-orang ini? Yang satu mengendalikan hukum ruang dan waktu. Yang satu mengendalikan hukum waktu. Yang satu mengendalikan hukum kehancuran. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap wanita berpakaian istana dan tiga orang lainnya. Dia menghela napas dan berkata, kami benar-benar tidak berniat membuat masalah, jadi tolong jangan terlalu agresif. Wanita berpakaian istana itu melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu menatap lelaki tua yang ditangkap oleh penjaga. Akhirnya, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kalau begitu katakan pada kami, mengapa kami harus mempercayai kata-katamu? Jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, maka jangan pernah berpikir untuk meninggalkan istana surgawi hidup-hidup hari ini. Saat suara wanita berpakaian istana itu jatuh, sebuah manik berwarna emas kemerahan muncul. Ukurannya sebesar kepalan tangan bayi. Ada pola rumit dan misterius terukir di atasnya. Itu tampak seperti totem binatang suci, golden crow, dan cahaya sucinya menerangi dunia. Begitu manik ilahi ini muncul, tekanan senjata ilahi berdaulat bergulir dan langsung menyelimuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jelas sekali. Inilah senjata ilahi berdaulat dari istana surgawi. Mengapa? Qin Fei Yang melirik manik-manik dewa berwarna emas kemerahan itu tanpa rasa takut sedikitpun. Kemudian, dia melihat wanita dalam balutan gaun istana dan tekanan yang mengerikan perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Dia mengucapkan kata demi kata, karena aku, Qin Fei Yang, disebut senjata dewa berdaulat. 3599 Qin Fei Yang. Begitu tiga kata ini keluar, mata para pemimpin istana surgawi bergetar. Para penjaga dan orang tua yang tidak jauh juga terkejut. Jika seseorang berbicara tentang siapa yang paling terkenal di alam awan langit saat ini, tidak diragukan lagi adalah Qin Fei Yang. Dia adalah seseorang yang telah menghancurkan istana darah, menghancurkan pangeran pertama naga, membunuh naga api, dan memandang rendah semua pahlawan di dunia. Ada banyak sekali talenta muda di dunia yang tak terjangkau dan memukau di hadapan orang lain, tetapi di hadapan Qin Fei Yang, mereka harus menundukkan kepala mereka yang sombong. Anda tidak akan dapat mengetahui siapa saja pemimpin istana surgawi, dan Anda tidak akan dapat mengetahui keberadaan kaum naga dan kaum feng, tetapi Anda tidak akan dapat tidak mengetahui nama Qin Fei Yang. Hanya berdasarkan tiga kata itu, aku, Qin Fei Yang. Tiga kata ini tentu saja memiliki kekuatan untuk meyakinkan semua orang. Namun, orang di depan mereka tampak sangat berbeda dari Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, banyak orang berjalan keluar dari istana sambil melayang di langit. Ada murid dan pengurus istana surgawi, saat ini mereka semua menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Lagipula, bahkan senjata ilahi berdaulat pun telah muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Wajah mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah orang ini benar-benar Qin Fei Yang? Dia terlihat sangat mengesankan. Kamu belum pernah melihat Qin Fei Yang sebelumnya. Bahkan jika Anda belum pernah melihatnya, Anda seharusnya sudah melihat potretnya. Potretnya kini beredar di mana-mana. Lihatlah, aku punya potretnya di sini. Seorang wanita muda melambaikan tangannya dan sebuah lukisan gulungan muncul. Lukisan itu melayang di kehampaan lalu perlahan terbuka. Mata orang-orang di sekitarnya terfokus pada lukisan gulungan itu. Mereka dipenuhi dengan rasa penasaran. Segera. Lukisan gulungan itu terbuka dan muncullah dua orang dan seekor serigala. Orang di sebelah kiri adalah seorang pemuda berpakaian putih. Tingginya tujuh kaki dan rambutnya yang hitam bagaikan air terjun. Matanya cerah bagaikan bulan dan wajahnya tersenyum tipis. Dia seperti dewa dan memancarkan aura yang sangat halus. Orang di sebelah kanan adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Wajahnya serius dan tegas, dan ada ketajaman yang menusuk tulang yang tak terlihat yang membuat orang merasa takut di hati mereka. Seekor serigala tergeletak di depan mereka berdua. Bulu serigala ini berkilau seperti emas. Ada dua sayap emas di punggungnya, dan ada tanda api misterius di antara kedua alisnya. Penampilannya sangat agung. Apakah kamu melihatnya? Pemuda berpakaian putih ini adalah Qin Fei Yang. Pemuda berpakaian hitam ini adalah Si Gilamo. Serigala yang berbaring di depan mereka adalah Raja Serigala bersayap emas. Lihatlah orang-orang di sana, mana yang mirip mereka. Ketika wanita muda itu membuka gulungan itu dan berbicara, dia melihat sosok dalam gambar dengan bintang di matanya. Mendengar ini, semua orang menunduk. Memang, tidak ada seorang pun yang tampak seperti Qin Fei Yang, Mat Man Mo, atau Golden Winged Wolf King. Bukankah mereka agak terlalu berani? Mereka bahkan berani berpura-pura menjadi Qin Fei Yang. Sepertinya mereka tidak tahu metode Qin Fei Yang. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Di bawah, di puncak gunung, terjadi keheningan. Tiba-tiba, pria parubaya berpakaian hitam itu membuka mulutnya dan memecah kesunyian. Apakah menurutmu kita belum pernah melihat Qin Fei Yang sebelumnya? Namun, sebelum dia selesai berbicara, Qin Fei Yang langsung mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dengan sangat cepat, di bawah tatapan terkejut semua orang, penampilan aslinya telah dipulihkan. Itu benar-benar dia. Tatapan mata pria parubaya berpakaian hitam itu bergetar. Itu benar-benar Qin Fei Yang. Jadi dia mengubah penampilannya sebelumnya. Datanglah dan lihatlah, Qin Fei Yang yang terkenal dari alam awan langit telah datang ke istana langit kita. Apa? Qin Fei Yang telah datang ke istana langit kita? Mustahil. Bagaimana orang sebesar dia bisa datang ke istana langit kita? Aku tidak berbohong padamu. Itu benar-benar dia. Sebelumnya, masih banyak murid yang belum keluar dari pengasingan. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka semua berlarian dengan tak percaya. Pada akhirnya, itu benar-benar keberadaan yang terkenal ini. Karena Qin Fei Yang ada di sini, apakah si Gilamo dan Raja Serigala bersayap emas juga ada di sini? Tunggu. Kucing gemuk besar di bahu Qin Fei Yang telah mengaktifkan hukum waktu yang paling dalam. Dan pemuda di sebelahnya juga telah mengaktifkan hukum kehancuran. Dikatakan bahwa Raja Serigala bersayap emas telah menguasai hukum waktu, dan si Gilamo juga telah menguasai hukum kehancuran. Mungkinkah mereka berdua? Mata para murid di langit tertuju pada si Gila dan Serigala bermata putih. Si Gila dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan tersenyum. Si Gila meminum pil pemulihan wajah, dan seluruh tubuh Serigala bermata putih juga memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Segera. Mereka juga mengembalikan penampilan asli mereka. Sesuai dengan yang diharapkan. Murid-murid istana langit tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Inilah idola mereka. Qin Fei Yang, yang telah menguasai dua hukum tertinggi yang mendalam, memiliki mata surga yang dapat meniru beberapa serangan, dan memiliki teknik pembunuhan tertinggi yang sebanding dengan senjata ilahi berdaulat, domain pembantaian. Si Gila, yang memiliki kepribadian yang sombong dan tidak terkendali, juga telah menguasai dua hukum tertinggi, dan juga memiliki jiwa pertempuran yang menantang surga. Dia memiliki kemampuan untuk mencapai surga. Dua orang ini dan satu serigala, bisa dikatakan sebagai eksistensi alam awan langit saat ini. Bahkan para raksasa generasi tua di berbagai benua harus menundukkan kepala di hadapan mereka. Bisa dibilang. Mereka sudah berdiri di puncak keempat benua, dan tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan mereka. Aku tidak menyangka mereka begitu populer di dunia manusia. Daifuku mentransmisikan suaranya. Apa hebatnya mereka? Putri Huofeng mengerutkan bibirnya. Daifuku tertawa dan mentransmisikan suaranya, lalu apakah kita harus mengembalikan penampilan asli kita? Anda ingin mencuri perhatian mereka? Putri Huofeng bertanya dalam hati. Ah! Daifuku sedikit terkejut dan buru-buru berkata, orang tua ini tidak pernah memikirkan hal itu. Putri Huofeng memutar matanya ke arahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat para murid istana langit di atas. Apakah manusia-manusia ini bodoh? Mereka benar-benar memperlakukan ketiga orang jahat ini sebagai idola mereka. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian istana itu akhirnya tersadar dan menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum, jadi, ini saudara Kin, saudara Mo, dan saudara Raja Serigala. Maaf atas kesopanannya. Jangan mengucapkan kata-kata sopan seperti itu. Jika bukan karena kamu yang memaksa kami, apakah kami akan memperlihatkan wujud asli kami? Sangat sulit untuk tetap bersikap rendah hati. Bagaimana, apakah kamu percaya padaku sekarang? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Karena kalian bertiga, maka itu pasti benar. Wanita dalam pakaian istana tersenyum dan menyimpan mutiara emas suci itu. Sungguh lelucon. Sigila sendiri punya delapan senjata ilahi berdaulat, sedangkan istana langit hanya punya satu senjata ilahi berdaulat. Bukankah itu seperti pamer dihadapan seorang ahli? Untungnya, orang-orang ini lebih masuk akal, kalau tidak, Sky Palace akan berada dalam masalah besar kali ini. Misalnya, jika orang-orang seperti pangeran dan putri naga berani menyinggung mereka, mereka pasti akan menghancurkan istana langit hingga rata dengan tanah. Jadi merekalah yang membantuku. Orang tua yang tertangkap penjaga itu bergumam dalam hati. Dia sudah lama mendengar bahwa kedua orang ini dan seekor serigala itu baik hati dan tulus. Sekarang setelah dia melihat mereka, mereka memang pantas dengan reputasi mereka. Orang baik, pada saat yang sama. Penjaga itu juga sangat ketakutan. Dia sebenarnya telah memprovokasi ketiga orang ganas ini lagi dan lagi. Bukankah ini seperti mencari kematian? Sigila menatap penjaga itu dan berteriak, mengapa kamu tidak melepaskan orang tua itu? Penjaga itu gemetar dan segera melepaskan lelaki tua itu. Ia berlutut di udara dan berkata, Tiga bangsawan, tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau itu kau. Kalau tidak, bahkan jika aku punya seratus nyali, aku tidak akan berani melakukan ini. Enyahlah. Si orang gila melambaikan tangannya dan penjaga itu segera bergegas minggir. Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Sigila melangkah maju dan membantu orang tua itu berdiri. Saya baik-baik saja. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih, Tuan Kin. Terima kasih, Tuan Raja Serigala. Andalah yang membantu cucu saya membersihkan namanya. Terima kasih banyak. Orang tua itu berlutut di udara dan bersujud berulang kali. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Serigala bermata putih melangkah maju dan melambaikan cakarnya. Tumpukan besar batu jiwa dan kristal ilahi muncul, seperti dua gunung. Setidaknya ada puluhan juta di antaranya. Dia kemudian membuka lorong ruang waktu dan berkata, Batu jiwa dan kristal ilahi ini cukup bagimu untuk pensiun. Kembalilah dulu. Cukup murah hati. Putri Huofeng bergumam. Saya tidak bisa menerima ini. Orang tua itu tidak terima dan segera melambaikan tangannya. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berkata, Sudah kubilang terima saja, terima saja. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Apa kau mau dipukuli? Mendengar ini, Putri Huofeng dan yang lainnya terdiam. Bahkan hadiah yang mereka berikan begitu berlebihan. Ini. Orang tua itu melirikin Feiyang dan Si Gila. Melihat senyum ramah mereka, dia menganggup dan berkata, Terima kasih, Tuan Raja Serigala. Orang tua ini akan selalu mengingat kebaikanmu hari ini. Setelah berkata demikian, dia menyimpan batu jiwa dan kristal ilahi lalu berbalik untuk memasuki lorong ruang waktu. Kamu juga bisa pergi. Serigala bermata putih memandang penjaga itu. Ya, ya, ya. Penjaga itu menganggup dan berbalik untuk lari menyelamatkan diri. Penatua Wang melihat semuanya dan berkata sambil tertawa serak, Kalian bertiga menghormati orang yang lebih tua. Orang tua ini mengagumi kebenaran kalian. Serigala bermata putih bercanda, Sekarang, apakah kau masih mengatakan bahwa kami adalah kaki tangan Asura bertopeng? Wanita itu dan ketiga orang lainnya saling berpandangan dengan ekspresi canggung. Sebelumnya, mereka benar-benar mengira kalau kelompok orang ini adalah kaki tangan Asura bertopeng. Wanita itu tersenyum dan berkata, Karena Anda sudah datang ke Istana Surgawi, silakan masuk dan duduk agar kami dapat menjamu Anda. Serigala berkata, Tidak masalah. Tapi sampai sekarang, kita masih belum tahu siapa orangnya. Wanita itu menepuk kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, saya akan memperkenalkan Anda. Wanita itu menunjuk ke arah pria parubaya berpakaian putih dan berkata sambil tersenyum, Ini adalah wakil kepala Istana Langit Kita. Pria parubaya berpakaian putih itu tersenyum lembut pada Kinfei Yang dan yang lainnya. Wanita itu menunjuk ke arah pria parubaya berpakaian hitam dan berkata, Dan ini adalah kepala Istana Penegakan Hukum Istana Langit Kita. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Kinfei Yang dan yang lainnya lalu menangkupkan tangannya, Saya harap kalian bisa memaafkan pelanggaran saya sebelumnya. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Wanita itu menatap ke arah Tetua Wang dan berkata sambil tersenyum, Orang tua ini adalah Tetua Agung Istana Langit Kita. Penatua Wang juga menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saya harap Anda dapat memaafkan pelanggaran saya. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum. Dia menatap wanita itu dan berkata, Senior, apakah Anda kepala Istana Langit? Ya. Wanita itu menganggup dan berkata, Tapi aku tidak berani memanggilmu Senior. Kekuatanmu saat ini sudah di atas kami. Secara logika, kamilah yang seharusnya memanggilmu Tuan. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Serigala bermata putih itu terkekeh. Wanita yang mengenakan gaun pengadilan itu tidak marah. Dia minggir dan berkata dengan hormat, silakan. Kinfei Yang dan yang lainnya hendak melangkah maju, Tetapi pada saat ini, sebuah suara penuh permusuhan terdengar, Jadi itu Kinfei Yang yang terkenal, Sigi Lamo, dan Raja Serigala Sayap Emas. 3.600 Suara ini. Kinfei Yang dan yang lainnya menyipitkan mata dan menoleh untuk melihat sumber suara. Meskipun mereka hanya mendengar suara dingin ini satu kali, Namun suara itu meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Itu adalah Asura bertopeng. Keempat kepala besar dan orang-orang di aula langit semuanya memandang ke arah suara itu Sementara mata mereka berkedip dengan kilatan dingin. Asura bertopeng bukanlah orang asing di seluruh benua utara. Terutama yang ada di Sky Hall. Asura bertopeng bagaikan mimpi buruk yang menghantui mereka. Begitu mereka melangkah keluar dari Sky Hall, Mereka harus selalu berhati-hati karena tidak ada yang tahu kapan Asura bertopeng akan muncul di belakang mereka. Tidak jauh. Di pegunungan. Sosok hitam melangkah ke langit selangkah demi selangkah. Auranya membawa aura yang ganas, Dan topeng berbentuk tengkorak di wajahnya sangat menarik perhatian. Itu memang kau, bajingan sombong. Berani sekali kau menerobos masuk ke gunung miriat pik milikku. Mati. Mata kepala balai penegakan hukum balai langit dipenuhi dengan niat membunuh saat aura mengerikan menutupi langit. Namun, Asura bertopeng sama sekali tidak terpengaruh oleh aura ini. Matanya yang gelap dipenuhi dengan rasa jijik dan ketidakpedulian saat dia berjalan menuju kehampaan yang tidak jauh dari puncak gunung. Dia berhenti dan menatapkin Feiyang, si orang gila, dan serigala bermata putih. Orang ini cukup kuat. Serigala bermata putih bergumam. Ya. Budidaya alam berdaulat sempurna. Lagipula, dia sama sekali tidak takut pada penguasa aura langit. Memiliki kepercayaan diri seperti itu, itu berarti dia mungkin telah memahami kedalaman tertinggi. Mata orang gila itu dipenuhi rasa ingin tahu, wajah macam apa yang tersembunyi di balik topeng ini. Menghadapi sikap diam Asura bertopeng, kepala balai penegakan hukum menjadi geram dan berteriak, sombong sekali. Ledakan. Gelombang hukum kematian menderu. Cahaya merah gelap langsung muncul di dunia ini saat bulan yang memudar perlahan muncul. Aura kematian menyelimuti sekelilingnya. Hukum kematian, kedalaman tertinggi. Mata Qin Fei Yang menyipit. Seberapa besar kebencian yang dimilikinya terhadap Asura bertopeng hingga mampu mengaktifkan kedalaman tertinggi sejak awal. Asura bertopeng menatap lelaki setengah baya berpakaian hitam itu dan mencibir, apakah kau terburu-buru membunuhku karena kau takut aku akan mengungkap perbuatan jahatmu. Perbuatan jahat. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Apa maksudnya? Keempat penguasa olah langit kebingungan ketika mendengarnya. Kepala balai penegakan hukum mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas. Apa maksudku? Kamu tidak tahu. Asura bertopeng mencibir. Ia menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dan bertanya, apakah kalian tahu mengapa aku secara khusus membunuh murid-murid istana surgawi? Para pengikut olah surgawi di langit juga bingung. Karena, karena mereka, karena mereka. Namun sebagai penguasa benua utara, olah langit tidak hanya tidak memperlakukannya dengan adil, tetapi mereka bahkan menerimanya sebagai murid dan melindunginya di olah langit. Asura bertopeng meraung dengan kemarahan yang benar. Dia memandang Qin Fei Yang, Asura bertopeng, dan Serigala bermata putih dan bertanya, tidakkah menurutmu mereka harus dihukum karena melakukan hal seperti itu? Benarkah begitu? Qin Fei Yang dan yang lainnya memandang ke arah empat penguasa olah langit saat mereka mendengarnya. Mereka berempat tetap diam. Tidak ada yang perlu dikatakan. Asura bertopeng itu tertawa dingin, lalu mengangkat kepalanya menatap murid-murid olah langit dan berkata, kalian semua pasti sudah tahu keberadaan iblis ini, kan? Kami tahu. Namun, saat itu, Tuan Istana Master secara pribadi mengatakan bahwa orang ini telah dieksekusi. Semua murid di olah langit merasa bingung. Sepertinya kamu telah ditipu oleh mereka. Orang ini tidak mati, mengatakan bahwa dia telah dieksekusi hanyalah kebohongan untuk menipu dunia. Faktanya, dia sekarang tengah berkultivasi dalam pengasingan di suatu tempat di olah langit. Lagi pula, aku tahu bahwa Master Kuilmu telah menerimanya sebagai murid dan secara pribadi mengajarinya kultivasi. Asura bertopeng itu meraung. Mustahil. Jangan memfitnah kepala kuil kami. Kata para pengikut balai langit dengan marah. Fitnah. Asura bertopeng mencibir. Aku tidak punya permusuhan dengannya. Apakah perlu memfitnahnya? Si gila mengerutkan kening dan menatap Asura bertopeng. Dia bertanya dengan bingung, Apa yang terjadi? Bisakah Anda lebih jelas? Asura bertopeng menarik nafas dalam-dalam dan menatap kedua orang itu serta Serigala. Ia mendesah. Dulu, seseorang bernama Qin Feng muncul di benua utara begitu saja. Cara orang ini sangat kejam. Ia membunuh jutaan orang dalam sehari dan bahkan memusnahkan sebuah kota dengan ratusan ribu penduduk. Apa? Belum lagi Qin Fei Yang, Asura bertopeng, dan Serigala bermata putih, bahkan Putri Huo Feng dan yang lainnya pun terkejut. Anda tidak melihat kejadian berdarah itu. Itu benar-benar keterlaluan. Dia bahkan tidak melepaskan bayi yang baru lahir. Yang paling mengerikan adalah orang ini tidak hanya membunuh orang-orang tak berdosa, tetapi juga menyerap daging dan jiwa suci mereka, meninggalkan tulang-tulang putih. Konon, dia bisa menggunakan metode ini untuk mempercepat pertumbuhannya. Kata Asura bertopeng itu dengan suara yang dalam. Apa? Mata Qin Fei Yang, Asura bertopeng, dan Serigala bermata putih bergetar. Menyerap daging dan jiwa orang lain. Bukankah ini metode yang sama dengan Li Feng? Qin Feng. Li Feng. Mungkinkah itu orang yang sama? Menurut penyelidikan saya, hanya dalam dua tahun, dia telah membunuh ratusan juta orang. Hanya dalam waktu dua tahun, dia dengan gila-gilaan menyerap daging dan darah orang lain dan naik dari alam surga kesembilan setengah langkah ke puncak alam abadi. Dunia ini berfokus pada kultivasi. Baik manusia maupun makhluk lain, semuanya harus berkultivasi. Namun, metode budidaya yang tidak manusiawi seperti ini adalah perilaku binatang. Sang Asura bertopeng meraung, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mustahil. Dia naik dari alam surga kesembilan setengah langkah ke puncak alam abadi dalam waktu dua tahun. Mendengar ini, bahkan Putri Huo Feng dan yang lainnya terkejut. Itu dua wilayah yang berbeda. Bahkan monster yang tidak muncul dalam sepuluh ribu tahun akan membutuhkan ratusan ribu atau jutaan tahun. Tapi orang ini hanya menggunakannya selama dua tahun. Apakah ini lelucon? Serigala bermata putih bertanya, Kinzi kecil, apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu melihat Li Feng? Apa tingkat kultivasinya? Aku ingat terakhir kali aku melihatnya adalah di luar hutan dewa dan iblis. Bukankah banyak orang yang mati di tanganku saat itu? Saya mendengar Su Eling berkata bahwa Li Feng dapat memasuki alam surga kesembilan setelah menyerap daging dan darah mereka. Ini berarti bahwa sebelum memasuki tingkat keempat, tingkat kultivasinya harus berada di sekitar alam surga kesembilan setengah langkah. Kinfei Yang menebak. Si Gilazi berkata dengan heran, Jadi Kin Feng ini mungkin Li Feng. Seharusnya tidak begitu. Bukankah kita sudah meminta balai iblis dan aliansi penggarap jahat untuk menyelidiki keberadaan Li Feng? Jika itu benar-benar Li Feng, mustahil bagi Demon Hall dan Rock Cultivator Alliance tidak memiliki informasi apapun. Kinfei Yang mengerutkan kening. Si Gilazi berkata, Lalu bagaimana jika dia mengubah penampilannya? Lagi pula, dia mengubah namanya. Mata Kinfei Yang berkedip sedikit saat dia menoleh ke Asura Bertopeng dan bertanya, Apakah kau tahu seperti apa rupa Kin Feng ini? Saya bersedia. Asura Bertopeng mengangguk. Dengan lambayan tangannya, sebuah bayangan mengembun. Sosok itu adalah pemuda berambut perak dengan penampilan biasa. Bukan Li Feng. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Tetapi kita tidak bisa yakin kalau dia bukan Li Feng. Lagi pula, kami sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia mungkin telah mengubah penampilannya. Kami harus melihatnya secara langsung untuk memastikannya. Kata Metzi. Lalu bagaimana jika itu benar-benar Li Feng? Serigala bermata putih memandang Kinfei Yang. Kinfei Yang mengepalkan tinjunya. Terhadap Li Feng, dia memiliki perasaan yang sangat rumit di hatinya. Karena Li Feng di masa lalu sangat murni dan baik hati, tetapi setelah para naga membantai desa Gunung Awan, melihat keluarganya berjatuhan satu persatu di depannya, ditambah dengan godaan leluhur darah, dia berangsur-angsur berubah menjadi Raja Iblis. Tetapi, jika Kinfei Yang ini benar-benar Li Feng, maka dia telah membantai ratusan juta jiwa di benua utara. Dosa seperti itu, jika Kinfei Yang hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun, hati nuraninya akan terkutuk. Asalnya, Asura bertopeng berbicara lagi. Kinfei Yang dan Serigala bermata putih mendongak. Ketika saya mendengar bahwa Kinfei telah dieksekusi, saya juga berpikir itu benar. Tapi tidak lama kemudian, saya tiba-tiba mengetahui bahwa Kinfei tidak mati sama sekali. Tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan diterima sebagai murid oleh Master Istana Langit dan dilindungi secara diam-diam. Penjahat keji macam ini, bahkan orang yang punya sedikit hati nurani pun tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Namun, Istana Langit memiliki empat raksasa dan senjata ilahi berdaulat. Aku tidak bisa membunuh untuk masuk ke Istana Langit, jadi aku hanya bisa membunuh murid-murid Istana Langit di luar. Tetapi para pengikut Istana Langit yang tewas di tanganku semuanya pantas mati. Mereka menindas orang-orang di luar dan melakukan segala macam kejahatan. Aku tidak tega melihat mereka seperti itu. Jadi, meskipun tanganku berlumuran darah, aku tidak pernah membunuh orang baik. Awalnya, aku berencana untuk terus seperti ini dan perlahan-lahan mencari kesempatan untuk membunuh Qin Feng. Namun, beberapa saat yang lalu, aku melihatmu di kota Feng Yuan. Meskipun kau tampak sangat biasa di permukaan, keberani secara terbuka membunuh Tuan Kota dan orang lain di kota Feng Yuan. Kurasa identitasmu seharusnya tidak sederhana. Jadi, aku selama ini diam-diam mengikuti kamu. Seperti yang diharapkan, kalian adalah Qin Fei Yang, Mat Man Mo, dan Raja Serigala Sayap Emas. Ketika saya melihat Anda, saya melihat harapan, jadi saya berinisiatif untuk keluar dan menceritakan semuanya kepada Anda. Karena Anda memiliki kemampuan untuk mencari keadilan bagi mereka yang tidak bersalah dan meninggal secara tragis. Kata Asura yang bertopeng. Qin Fei Yang, Si Gil Amo, dan Serigala bermata putih mendengar ini dan merasa terharu. Meskipun pria ini dikenal sebagai Asura, semua yang dilakukannya adalah demi keadilan. Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Kami akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Aku percaya padamu. Hanya itu yang bisa kukatakan. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Asura bertopeng itu menangkupkan tangannya dan tersenyum, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Cahaya dingin melintas di mata pria paru baya berpakaian hitam itu. Dia hendak mengejarnya, tetapi Si Gil Amo melangkah maju dan menghentikan pria paru baya berpakaian hitam itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengejarnya? Tidak mengejarnya, dia mengejarnya. Jangan lupa apa yang Anda membuatkan terkembang. Saya akan menyelidiki masalah ini. Terima kasih.